Cersil api di bukit menoreh jilid 266. Tetapi tiba-tiba saja sebuah pertanyaan muncul di dalam hatinya, apakah aku untuk merasa berkeberatan? Bukankah seharusnya Raraulan memang berbicara kepada kedua orang tuanya? Di luar kehendaknya, telah muncul di dalam angan-angannya, orang tuanya yang berada di Banyu Aseri. Ayah gelagah putih tidak lebih dari seorang prajurit yang meskipun pernah memimpin satu kesatuan prajurit di Sangkal Putung, ayahnya hanyalah seorang perwira kecil dari seluruh jajaran keprajuritan pajang pada waktu itu. Karena gelagah putih tidak segera menjawab, maka kilurah itu telah berkata, jika kau bersedia membantu Akungger, mungkin Raraulan akan bersedia bertemu dengan kedua orang tuanya. Aku sudah mengatakan, bahwa mungkin telah terjadi salah paham, sehingga sikapnya itu tidak akan menyelesaikan persoalan, karena bagaimanapun juga Raraulan tidak akan dapat ingkar bahwa kedua orang tuanya itu adalah satu kenyataan yang tidak dapat ditolaknya. Gelagah putih tidak dapat berbuat lain kecuali mengangguk kecil sambil menjawab, aku akan mencoba nyakilurah. Terima kasih henger. Mudah-mudahan Raraulan dapat mengerti. Jika ia bersedia menemui kedua orang tuanya, maka pembicaraan di antara mereka akan tuntas. Raraulan maupun orang tuanya akan dapat menentukan langkah-langkah pasti berikutnya, berkata kilurah beranjangan. Gelagah putih memang menjadi semakin tidak mengerti perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya. Tetapi rasa-rasanya ia menjadi gelisah menghadapi persoalan yang memang tidak begitu jelas baginya. Untuk beberapa saat ruangan menjadi hening. Gelagah putih sudah berniat untuk meninggalkan ruangan itu menemui Raraulan di dapur. Tetapi ia tidak yakin bahwa meskipun ia membujuknya, apakah Raraulan akan bersedia bertemu dengan kedua orang tuanya. Namun dalam pada itu, sebelum ia bergeser, Kijaya Raga berkata, Gelagah putih, cobalah. Kau mempunyai bahan yang cukup setelah kau mendengarkan keterangan kilurah tentang sikap kedua. Orang tua Raraulan. Kau sudah cukup dewasa untuk tanggap pada keadaan. Karena itu kau harus menghadapi persoalan ini dengan sikap dewasa pula. Jantung gelagah putih serasa berdebar semakin cepat. Tetapi untuk melihat langsung ke dalam dirinya sendiri, rasanya gelagah putih masih ragu-ragu. Tetapi gurunya itu berkata selanjutnya, Pergilah. Katakan pada gadis itu, bahwa sebaiknya ia berbicara kepada orang tuanya. Gadis itu pun harus berbicara dengan terbuka agar orang tuanya tahu apa yang dikehendakinya. Tanpa pembicaraan yang terbuka, maka kedua belah pihak hanya menduga-duga saja perasaan masing-masing, sehingga kemungkinan salah paham memang terjadi. Karena itu, maka katakan putih apa yang dianggapnya putih. Katakan hitam apa yang dilihat hitam. Katakan kuning jika ia memang ingin kuning dan katakan ungu jika itu yang diingininya. Tentang setuju dan tidak itu persoalan kemudian. Tetapi yang dikehendaki sudah jelas. Gelagah putih mengangguk-angguk. Hampir tak terdengar ia menjawab, Ya guru. Nah, pergilah, berkata Kijaya Raga. Gelagah putih pun kemudian telah minta diri untuk bertemu lagi dengan Rara Wulan. Terasa bahwa pesan yang dibawanya untuk disampaikan kepada Rara Wulan itu cukup berat baginya. Gelagah putih tidak tahu akibatnya jika Rara Wulan benar-benar akan bertemu dengan ayah dan ibunya. Apakah Rara Wulan mampu menolak keinginan mereka untuk mempertemukan Rara? Wulan dengan seorang yang mereka pilih di pelaminan, meskipun menurut keterangan Kilurah Beranjangan, bahwa kedua orang tua Rara Wulan masih belum sampai kepada keputusannya itu. Dengan penuh kebimbangan, Gelagah putih melangkah menuju ke dapur. Tetapi Rara Wulan sudah tidak berada di dapur lagi. Namun Gelagah putih tahu bahwa Rara Wulan tidak akan meninggalkan halaman rumah itu. Karena itu, maka Gelagah putih pun telah mencarinya di kebun belakang, tempat yang sering mengikat Rara Wulan untuk duduk dan melihat-lihat tanaman sayuran yang tampak subur. Ranti yang buahnya nampak merah kekuning-kuningan. Terung yang ungu dan beberapa jenis tanaman yang lain. Sebenarnya lah, Gelagah putih menemukan Rara Wulan duduk di atas rerumputan kering sambil merenungi tanaman-tanaman yang segar itu. Sekali-sekali gadis itu mengusap matanya yang masah. Ketika mendengar desah kaki di rerumputan mendekatinya, maka ia pun berpaling. Rara Wulan tidak terkejut, karena ia sudah menduga bahwa Gelagah putih tentu akan menyusulnya. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Gelagah putih langsung duduk di sebelah Rara Wulan. Tetapi untuk beberapa saat keduanya saling berdiam diri sambil memandangi tanaman yang hijau segar terhampar di hadapan mereka. Rara Wulan berkisar setapak ketika seekor belalang yang besar meloncat hampir menampar keningnya, sehingga gadis itu harus menghindar. Rara Wulan berkata Gelagah putih kemudian dengan nada berat, aku telah bertemu dengan Kilurah beranjangan. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian bertanya, apa yang dikatakan kakek kepadamu? Kilurah telah mengatakan semuanya, jawab Gelagah putih. Semuanya itu apa bertanya Rara Wulan sambil bersungut. Gelagah putih termangu-mangu. Namun ia pun kemudian menjawab, apa yang telah dikatakan oleh kedua orang tuamu serta sikapmu menanggapi keterangan itu. Kakek berbohong kepadaku, gumam Rara Wulan kemudian. Rara Wulan, desis gelagah putih. Namun Rara Wulan telah memotongnya, kakek minta kau membujuk aku agar aku bertemu kedua orang tuaku. Tanda tanya. Gelagah putih menjadi bingung. Tetapi ia pun kemudian menjawab, ya Rara. Kilurah meminta aku berbicara dengan Rara. Dan kau bersedia justru Rara Wulan lah yang bertanya. Aku ingin berbicara denganmu. Aku ingin mendengar sikapmu dan alasanmu, jawab Gelagah putih. Sikapku sudah tegas. Aku tidak mau bertemu dengan kedua orang tuaku, jawab Rara Wulan. Alasanmu bertanya Gelagah putih. Kau itu memang dungu atau berpura-pura dungu bertanya Rara Wulan dengan nada tinggi. Ada beberapa hal yang ternyata tidak sesuai dengan pengertianku sebelumnya. Aku memang menjadi bingung. Apakah aku memang dungu atau keadaannya yang semakin kacau sehingga sulit untuk diikuti, jawab Gelagah putih. Jadi kau juga sengaja menyakiti hatiku bertanya Rara Wulan. Bukan maksudku, jawab Gelagah putih, tetapi sebenarnya lah bahwa aku ingin berbicara sungguh-sungguh. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Ditatapnya pepohonan di kejauhan dengan pandangan kosong. Tetapi Gelagah putih, itu duduk di sebelahnya untuk berbicara dengan sungguh-sungguh. Rara Wulan mulai mengusap matanya lagi. Sementara Gelagah putih itu mencoba bersikap benar-benar dewasa. Rara, desis Gelagah putih, kesalahpahaman telah terjadi. Karena itu, sebaiknya Rara Wulan menemui ayah dan ibumu. Semuanya harus dijelaskan. Berterus teranglah bahwa Rara mempunyai keinginan sendiri serta citra yang barangkali lain dengan kedua orang tua Rara bagi masa depan Rara. Setuju atau tidak setuju? Mau atau tidak mau. Apapun yang ada di dalam hati, agar disampaikan kepada kedua orang tua Rara. Baru kemudian, Rara dan orang tuanya Rara, maka Rara dapat menentukan langkah berikutnya sebagaimana kedua orang tua Rara. Tetapi jika ternyata sikap kedua orang tua Rara itu sesuai benar dengan sikap Rara. Itu tidak mungkin, potong Rara. Bukankah Rara belum mencoba? Jika Rara bersedia datang bersama kilurah beranjangan yang menjadi saksi keterangan ayah Rara itu, maka tentu persoalannya akan menjadi lebih jelas. Sahut Gelagah putih. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja ia bertanya, jadi kau meminta aku datang pada ayah dan ibu, apa akibatnya? Gelagah putih memang menjadi bimbang. Tetapi ia tidak mau menunjukkan kebimbangannya itu pada Rara Wulan. Karena itu, maka ia pun menjawab, ya. Wajah Rara Wulan menjadi tegang. Katanya dengan nada meninggi, baik, baik, aku akan datang pada ayah dan ibuku. Aku akan menyerahkan diriku kepada keputusan mereka apapun yang harus ku jalani. Mungkin besok aku sudah harus kawin dengan seseorang yang sesuai dengan pilihan ayah dan ibu. Aku sekaligus akan minta diri kepada kawan-kawan dari kelompok gajah liung, bahwa aku tidak akan pernah kembali ke dalam kelompok ini. Rara Wulan, potong Gelagah putih dengan cemas. Apa pedulimu, hi? Kita tidak mempunyai ikatan apa-apa selain bahwa kita adalah sama-sama anggota gajah liung. Jika aku sudah menyatakan diri keluar dari kelompok ini, maka aku dan kau adalah orang lain. Aku anak seorang pejabat istana Mataram sedangkan kau adalah seorang petani yang tubuhmu selalu dikotori lumpur. Rara Wulan hampir berteriak. Rara. Cukup, bentak gelagah putih. Rara Wulan memang terdiam. Tapi ia sudah berdiri dengan dada tengadah. Matanya menatap dengan tajamnya, seakan-akan memancarkan gejolak yang bergelora di dadanya. Apa sebenarnya yang kau kehendaki bertanya Gelagah putih? Kau ingin aku berjongkok di hadapanmu untuk mengabdi karena kau anak seorang yang berkedudukan tinggi dan aku anak seorang petani miskin di tanah perdikan menoreh ini? Atau kau menganggap ayahku seorang prajurit rendahan yang tidak pantas disebut namanya, sehingga kau telah menghinakan aku dengan care seperti itu? Rara Wulan mengatupkan giginya rapat-rapat. Namun ternyata gadis itu tidak dapat menjawab lagi. Ia pun terduduk sambil menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Yang terdengar kemudian adalah suara tangisnya yang tertahan-tahan. Tetapi isakannya pun telah menggunjangkan tubuhnya, sehingga dadanya menjadi sesak karenanya. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bergeser mendekat. Ternyata bahwa dada gelagah putih pun menjadi sesak pula. Namun dalam keadaan yang sendu itu, darah gelagah putih serasa menjadi semakin cepat mengalir. Ketika panas darahnya sampai ke kepala, maka seakan-akan. Telah menjalar pula sifat-sifat kejantanannya. Anak muda memang seorang laki-laki jantan menghadapi segala macam bahaya yang betapapun gawatnya. Namun mula-mula hatinya merasa gemetar berhadapan dengan keadaan raraulan yang dianggapnya sangat rumit itu. Tetapi akhirnya, gelagah putih memang mampu menunjukkan sikapnya sebagai seorang laki-laki. Ketika menangis raraulan menjadi menghentak-hentak dadanya, terdengar suara gelagah putih yang berat raraulan. Sudahlah. Jangan menangis. Aku tidak berniat menyakiti hatimu. Aku minta maaf. Sebenarnya lah bahwa aku adalah orang yang paling keberatan jika ayah dan ibumu mengambil sikap terlalu keras terhadapmu. Apalagi memaksamu kawin dengan seorang laki-laki lain, karena sebenarnya lah aku akan merasa kehilangan kau. Kata-kata gelagah putih itu telah mengetuk dinding jantung raraulan demikian kerasnya sehingga gadis itu tersentak. Sambil mengangkat wajahnya gadis itu bertanya di sela-sela isaknya apa yang kau katakan? Aku mencintai muraraulan, desis gelagah putih benik itu tertabur di jantungku sejak aku melihatmu. Tetapi aku harus memandang wajah sendiri di hadapan cermin. Aku memang anak seorang prajurit yang tidak berarti apa-apa, sementara aku sendiri adalah seorang petani yang menggarap sawah orang lain di tanah perdikan menoreh. Ketika suara gelagah putih merendah dan bagaikan hilang di kerongkongannya, tangis raraulan memang menyentak sejenak. Tetapi kemudian tangis itu menurun perlahan-lahan. Demikian tangis raraulan meredah, maka terdengar suaranya di sela-sela isaknya yang masih menyentak satu-satu kakang gelagah putih. Perasaan itu pula lah yang selama ini membelit hatiku. Tetapi aku adalah seorang gadis. Aku harus menahan diri betapapun desakan perasaan itu rasa-rasanya hampir memecahkan dadaku. Sikapmu selama ini telah meragukan aku, sehingga aku tidak dapat mengambil kesimpulan apapun. Juga. Dengan demikian, aku menjadi bingung ketika ayah dan ibuku sampai satu pembicaraan tentang aku, bahwa ayah dan ibu seorang gadis tidak mau anaknya menjadi seorang gadis yang terlambat kawin. Seakan-akan tidak ada seorang laki-laki pun yang mau mengambilnya. Bayangan itulah yang selama ini menakut-nakutiku. Karena itu, maka kau menjadi salah paham dengan sikap ayah dan ibumu, berkata gelagah putih kemudian. Raraulan hanya menundukan kepalanya saja. Sementara itu gelagah putih berkata selanjutnya, karena Rara. Aku mohon kau menghadap ayah dan ibumu. Katakan apa yang memang tersimpan di dalam hatimu. Raraulan termangu-mangu sejenak. Sebenarnya lah ia merasa ragu. Apakah ia dapat mengatakan hubungannya dengan gelagah putih kepada ayah dan ibunya? Raraulan yakin bahwa kakeknya akan menyetujuinya. Tetapi keputusan terakhir memang ada di tangan kedua orang tuanya. Namun Raraulan telah memperhitungkan persoalan yang dihadapinya itu sampai keputusan yang paling pahit sekalipun. Jika ia harus pergi dari rumahnya, maka ia akan pergi. Ia telah membiasakan diri hidup di antara orang kebanyakan. Nampaknya rumah tangga Mokayu Sekar Mirah juga nampak baik meskipun kakang Agung Sedayu sebelum mendapat kedudukan yang baik di lingkungan keperajuritan juga tidak lebih dari seorang petani yang sederhana, berkata Raraulan di dalam hatinya. Dengan sadar Raraulan mampu menilai kereh hidup yang ditempuh oleh gelagah putih memang jauh berbeda dengan kereh hidup yang dijalani oleh kakaknya, Teja Prabawa. Gelagah putih bukan seorang yang manja dan tidak yakin akan kemampuan diri, tetapi gelagah putih adalah anak muda yang terbiasa tegak pada sikap dan kemampuan sendiri. Ia ditempah oleh kehidupan di sekitarnya serta guru-gurunya. Baru beberapa saat kemudian Raraulan mengangguk-angguk. Ia ingin memenuhi permintaan gelagah putih. Seandainya ayah dan ibunya tidak mau mendengarkan kata hatinya setelah ia berterus terang, maka niatnya sebagaimana dilakukannya itu akan dilakukan dengan lebih mantap, justru setelah ia tahu sikap batin gelagah putih. Karena itu, maka beberapa saat kemudian Raraulan itu pun mengangguk sambil menjawab, Baiklah kakang, aku akan ikut bersama kakek untuk menghadap ayah dan ibu. Tetapi sebelumnya aku mendapat firasat, bahwa ayah dan ibu memang tidak ingin aku menjadi seorang gadis yang dianggap terlambat kawin. Setidak-tidaknya sudah ada pembicaraan yang matang tentang hari-hari perkawinan itu kapampun dilakukan. Aku pun tahu, bukan sekedar salah paham, bahwa ayah telah menerima bukan saja seorang anak muda, tetapi beberapa orang, untuk berbicara tentang aku. Aku kira, seandainya benar belum, pada saatnya ayah tentu akan mempunyai pilihan. Dan pilihan itu tentu di antara anak-anak muda yang pernah datang melamar dengan perantara orang tuanya. Jantung gelagah putih berdenyut keras. Ia tahu maksud Raraulan agar ia pun melakukannya sebagaimana anak-anak muda itu. Raja Wulan ingin ayahnya datang melamar gadis itu kepada orang tuanya. Namun rasa rendah diri itu telah menjangkiti lagi hati gelagah putih. Orang tuanya adalah perwira yang tidak memiliki nama besar dan bukan termasuk seorang perwira tinggi sebagaimana orang-orang yang berbicara tentang anak gadis itu kepada orang tuanya. Tetapi gelagah putih sadar, bahwa kira itu harus ditempuh. Orang tuanya atau orang yang mewakili atas nama orang tuanya harus datang dengan resmi untuk melamar. Namun tiba-tiba saja gelagah putih teringat akan kakak sepupunya. Untara yang juga sudah dewi sudah menjadi seorang tumenggung. Jika kakang untara tidak keberatan, maka kakang untara akan dapat menyertai ayah datang ke tempat gadis itu yang juga masih dalam tingkat sejajar dengan kakang untara itu. Dengan demikian, aku tentu tidak dianggap sekedar sampah yang hanyut di parit yang mengalir deras, berkata gelagah putih di dalam hatinya. Sejenak kedua orang anak muda itu hanyut ke dalam angan-angan mereka masing-masing. Sementara itu, beberapa orang kawannya yang mendengar dari kejauhan nada suara raraulan yang tinggi melengking serta bentakan-bentakan gelagah putih, sama sekali tidak berusaha mencampurinya selama pembicaraan itu masih berlangsung wajar. Perbedaan pendapat di antara kedua. Anak muda yang terlibat dalam hubungan khusus itu tentu akan dapat mereka selesaikan dengan baik. Namun beberapa saat kemudian, gelagah putih berkata, Rara. Kilurah menunggu jawaban Rara. Aku mohon raraulan bersedia datang bersama kilurah, namun harapan bahwa rara tidak akan benar-benar pergi dari kelompok ini. Raraulan menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya wajah anak muda itu. Raraulan memang melihat kesungguhan pada sorot metu gelagah putih. Karena itu, maka dengan nada lembut gadis itu berkata, Baiklah Kakang. Aku akan menemui kakek dan menyatakan kesediaanku menghadap ayah dan ibu. Tetapi aku tidak akan menerima seorang pun seandainya ayah dan ibu menyebut beberapa buah nama, tentang satu keyakinan bahwa Kakang tidak akan mengingkari pernyataan Kakang apapun alasannya. Gelagah putih mengangguk-angguk sambil berkata, Aku berjanji rara. Aku sudah siap menghadapi segala kemungkinan meskipun aku belum berbicara dengan Kakang Agung Sedayu dan Guru, Ki Jaya Raga. Mudah-mudahan mereka dapat mengerti. Seandainya tidak, maka aku sudah cukup dewasa untuk menentukan jalan hidupku sendiri. Rara Wulan mengangguk sambil mengusap matanya yang nasah. Namun tiba-tiba saja ia melihat keadaan gelagah putih yang kusut dan kotor. Dengan kerut dikening rara Wulan bertanya, Kaku kenapa Kakang? Gelagah putih baru ingat dirinya sendiri. Tulang-tulangnya yang terasa letih setelah ia memeras tenaganya bersama-sama dengan Sabung Sari. Dengan nada rendah gelagah putih menjawab, Aku dan Kakang Sabung Sari harus berhadapan dengan seorang yang berilmu sangat tinggi itu. Podang abang. Orang yang pernah menaruh dendam pada guru yang tiba-tiba saja bertemu kembali setelah bertahun-tahun berpisah. Rara Wulan mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, Bagaimana akhir pertempuran itu? Bukankah orang itu pernah membayangi kelompok kita? Tanda tanya. Ya, ia pernah mencoba menakut-nakuti kelompok kita, Jawab gelagah putih. Tetapi ia pernah menghindari Kakang Agung Sedayu. Desis rara Wulan. Saat itu tiba-tiba saja Kijaya Raga hadir, Sahut gelagah putih. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, Jika demikian, Kau dan Kakang Sabung Sari harus beristirahat. Mungkin kalian memerlukan sesuatu untuk memulihkan kembali kekuatan dan kemampuan Kakang setelah bekerja keras menghadapi podang abang. Tapi bagaimana dengan keadaan podang abang? Sebenarnya aku dan Kakang Sabung Sari mampu mengatasinya. Tetapi kami harus bertempur berpasangan, Jawab gelagah putih. Lalu desak rara Wulan. Guru mencegahnya, Jawab gelagah putih. Nampaknya guru tidak ingin dianggap menghindari orang itu. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara gelagah putih pun berkata, Nah, pergilah. Temui ke lurah beranjangan. Rara Wulan mengangguk. Tetapi katanya, Apakah kau akan menemuri kakek? Gelagah putih mengerti maksud rara Wulan. Karena itu, Ia pun mengangguk sambil berkata, Marilah. Aku antar kau menghadap ke lurah beranjangan. Demikianlah, Keduanya pun melangkah menuju ke ruang dalam. Beberapa anggota gajah liwung yang lain justru memalingkan wajah mereka seakan-akan mereka tidak melihat keduanya serta tidak mengetahui persoalannya. Ketika gelagah putih dan rara Wulan masuk ke ruang dalam justru dari arahnya, Maka yang ada di ruang dalam adalah kilurah beranjangan yang hanya ditemani Kijaya Raga. Marilah, Kijaya Raga bergeser setapak. Kedua anak muda itu pun kemudian duduk bersama mereka dengan wajah menunduk. Kilurah, Berkata gelagah putih kemudian, Aku sudah berbicara dengan rara Wulan sesuai dengan pesan kilurah. Ternyata rara Wulan telah menyatakan kesediaannya untuk menyertai kilurah menemui kedua orang tuanya untuk menjelaskan sikapnya. Kilurah beranjangan mengangguk-angguk. Katanya terima kasih. Dengan sikap yang terbuka, Maka semuanya tentu akan segera selesai. Tapi, bagaimanapun wujud penyelesaian itu, kilurah beranjangan berhenti sejenak, lalu berkata pula, Jika demikian, besok kita pergi menemui kedua orang tua Wulan. Rara Wulan mengangguk. Namun Kijaya Raga pun kemudian berkata, Tetapi persoalannya sekarang tidak hanya sekedar menghadap orang tua rara Wulan. Tetapi rara Wulan harus mengingat pula ancaman-ancaman lain yang mengganggu dalam perjalanan. Maksud Kijaya Raga bertanya kilurah. Besok kita akan pergi bersama-sama, berkata Kijaya Raga. Kekalahan podang abang hari ini akan membakar jantungnya. Memang ada kemungkinan lain, bahwa tidak akan mengganggu lagi. Tapi mungkin sebaliknya. Dendamnya sampai keubun-ubun. Jadi apakah besok aku akan menyertainya bertanya gelagah putih? Kilurah menggeleng sambil berkata, Bukan kamu gelagah putih. Mungkin anggar sabung sari. Kita pergi bersama-sama Kilurah, Potong Kijaya Raga, Kedua orang tua Wulan tentu belum mengenal aku. Jika Kilurah sudah sampai ke rumah anak Kilurah, Aku akan segera kembali ke padukuhan ini. Dini hari berikutnya, Aku akan datang menjemput Kilurah. Tetapi Kilurah tertawa. Katanya, seperti anak-anak yang diantar pulang dan dijemput kembali ke rumah kakeknya. Kijaya Raga pun tertawa pula. Sambil menahan tertawanya ia menjawab, Bukan begitu Kilurah, Tetapi aku merasa bertanggung jawab jika podang abang itu hadir. Apalagi mengganggu Kilurah. Sementara Kilurah sedang mengemban satu tugas yang harus segera diselesaikan, Meskipun sangat pribadi. Kilurah beranjangan mengangguk-angguk. Meskipun ia merasa agak kesegan, Karena ia harus merepotkan Kijaya Raga, Tetapi Kilurah memang harus mengakui, Seandainya podang abang itu melihatnya dan mengganggunya, Maka sulit baginya untuk mengatasinya. Karena itu, Maka Kilurah itu pun berkata, Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih Kijaya Raga. Sementara itu, Biarlah sabung sari dan gelagah putih bersiap-siap di rumah. Seandainya iblis itu sudah melihat rumah ini, Maka sabung sari dan gelagah putih akan dapat mengatasinya, Berkata Kijaya Raga kemudian. Demikianlah, Maka Kilurah pun berkata kepada Rara Wulan, Nah, Bersiaplah. Kau akan menghadap ayah dan ibumu besok tidak dengan pakaian seperti itu. Kau harus datang sebagai seorang gadis. Jika kau datang dengan wujud seperti itu, Ibumu akan dapat pingsan karenanya. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya kemudian baik kek. Aku akan berbenah diri. Namun segala, Sesuatunya kakek akan bertanggung jawab. Kakek tahu sikapku menghadapi kemauan ayah dan ibumu. Ya, Berkata Kilurah beranjangan, Aku akan bertanggung jawab. Karena itu, Maka kau harus mengatakan apa yang ada di dalam hatimu tanpa yang harus disembunyikan. Jika kau terbuka, Maka persoalanmu akan cepat dapat diselesaikan. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara Kilurah pun berkata, Baiklah. Beristirahatlah Wulan. Kau harus menenangkan hatimu. Jangan menemui kedua orang tuamu dengan hati yang tegang. Dengan demikian, Maka sebelum kau berbicara apapun juga, Maka sikapmu telah memberikan kesan-kesan yang kurang wajar. Rara Wulan mengangguk kecil. Sementara Kilurah berkata, Beristirahatlah. Sementara Gelagah Putih biar duduk di sini bersama kubarang sebentar. Rara Wulan berpaling ke arah Gelagah Putih. Namun ia pun kemudian telah beringsut dan meninggalkan ruangan itu, Sementara Gelagah Putih tinggal di ruangan itu bersama Kilurah Beranjangan dan Kijaya Raga. Sepeninggal Rara Wulan, Kilurah Beranjangan berkata, Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada mungger. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, Berdesis aku merasa berkewajiban untuk membantu Kilurah. Kilurah mengangguk-angguk. Katanya, Ternyata hanya angger yang mampu meluluhkan hatinya yang mengeras seperti batu karang. Aku mencoba meyakinkannya, Bahwa ia memang perlu bertemu dengan kedua orang tuanya, Jawab Gelagah Putih. Baiklah, Berkata Kilurah, Besok aku akan membawa Rara Wulan meninggalkan tempat ini di bawah perlindungan Kijaya Raga. Kau dan Sabung Sari sebaiknya tidak meninggalkan rumah ini, Pesan Kilurah. Ya Kilurah, Jawab Gelagah Putih. Kilurah masih mengangguk-angguk. Namun dengan sendak. Ia berkata, Gelagah Putih. Baiklah aku ingin bertanya kepadamu. Seperti aku berharap Rara Wulan berterus terang kepada kedua orang tuanya, Aku pun ingin mendengar pengakuanmu tentang hubunganmu dengan Rara Wulan. Wajah Gelagah Putih menjadi berkerut. Sementara Kilurah berkata, Gurumu akan menjadi saksi kata hatimu itu, Gelagah Putih. Apa yang Kilurah maksudkan bertanya Gelagah Putih? Hubunganmu dengan Rara Wulan, Ulang Kilurah. Kami adalah anggauta kelompok gajah liwung, Sehingga, Rasa-rasanya kami bagaikan saudara sendiri, Jawab Gelagah Putih. Hanya itu Dasis Kilurah. Suaranya pun kemudian menurun. Katanya, Aku akan mengantar Rara Wulan bertemu dengan kedua orang tuanya. Karena itu, Maka aku harus mempunyai bekal yang cukup untuk ikut membantu Rara Wulan menyampaikan perasaannya. Dengan terbuka, Satu hal yang jarang bahkan hampir tidak pernah dilakukan oleh gadis-gadis sebayanya. Pada umumnya, Gadis sebayanya hanya akan menundukkan kepalanya jika kedua orang tuanya menyebut nama seorang laki-laki bakal suaminya. Bahkan dalam keadaan tidak seimbang sekalipun. Seandainya laki-laki yang oleh kedua orang tuanya ditentukan menjadi bakal suaminya itu umurnya setua ayahnya sekalipun, Maka gadis itu tidak akan dapat menolak. Kilurah itu berhenti sejenak. Lalu katanya selanjutnya, Tetapi besok Rara Wulan akan bersikap lain. Ia tidak hanya sekedar menundukkan kepalanya dengan air matu yang menitik, Tetapi Rara Wulan akan mengatakan dengan terbuka apa yang terbersih di hatinya. Jika hal itu menyangkut anggar gelagah putih, Apa yang sebaiknya aku katakan? Apakah aku harus mengatakan bahwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Rara Wulan selain kalian sama-sama aneh gauta kelompok gajah liwung? Keringat dingin, mulai membasai punggung anak muda itu. Namun ia tidak sampai hati membiarkan Rara Wulan terdorong ke dalam satu sikap yang tanpa mendapat dukungan dari pernyataannya. Karena itu, maka gelagah putih itu pun kemudian berkata, Kilurah, apa boleh buat? Biarlah aku berterus terang, sebagaimana? Rara Wulan akan berterus terang kepada kedua orang tuanya. Sebenarnya lah bahwa aku dan Rara Wulan telah terlibat ke dalam satu ikatan batin yang telah mencengkam kami selama ini. Tetapi kami tidak sempat untuk mengatakannya. Kilurah tersenyum sambil menggeleng, Kalian tidak perlu mengatakan apa-apa di antara kalian. Tetapi jika hati kalian telah berpaut, Maka tatapan muka kalian akan lebih berarti dari kata-kata yang meloncat dari bibir kalian. Ki Jaya Raga tersenyum sambil berkata, Itulah yang pernah dilakukan oleh Kilurah. Kilurah tertawa pendek sambil menyahut, Kita memang pernah muda. Gelagah putih justru menunduk semakin dalam. Sementara Kilurah pun kemudian berkata, Baiklah gelagah putih. Aku memerlukan pengakuanmu. Dengan demikian maka langkah yang akan aku ambil besok menjadi pasti. Gelagah putih tidak menjawab. Nah, jika demikian semuanya sudah jelas bagiku. Sekarang sebaiknya kau beristirahat. Bukankah kau baru saja bertempur melawan podang abang bertanya Kilurah? Baik Kilurah, jawab gelagah putih yang memang merasa semakin tegang. Jika ia harus duduk di tempat itu beberapa lama lagi, Maka ia akan dapat menjadi pening. Karena itu, Maka gelagah putih pun segera bergeser dan meninggalkan ruang dalam. Ketika ia menuju ke Serambi, Maka dilihatnya sabung sari telah membenahi dirinya. Nampaknya ia telah mandi dan berganti pakaian. Ketika sabung sari melihat gelagah putih mendekatinya, Sabung sari tersenyum sambil berkata, Mandilah. Kau akan menjadi segar kembali. Gelagah putih mengangguk sambil tersenyum, Ya, aku akan mandi, berganti pakaian dan tidur. Hari itu, kelompok gajah liwung itu memang mempunyai kegiatan apapun juga. Namun dengan demikian, Maka rara wulan justru selalu merenungi dirinya sendiri. Kenapa aku tidak dilahirkan sebagai seorang laki-laki? Pertanyaan itu memang terhenti di hatinya. Namun ketika hal itu dikatakannya kepada gelagah putih menjelang sore hari, Gelagah putih berkata, Kau harus mensyukuri kuadratmu sebagai seorang perempuan. Kau tidak boleh menggugat yang maha pencipta. Rara wulan termangu-mangu. Namun ia pun kemudian mengangguk lemah. Sementara itu gelagah putih berkata selanjutnya, Yang Maha Agung telah menitahkan laki-laki dan perempuan Dengan segala macam kelebihan dan kekurangan-kekurangannya. Namun keduanya akan dapat saling mengisi Sehingga dalam kebulatan hidupnya, Laki-laki dan perempuan akan menjadi satu, Sehingga akan menjadi pilar-pilar penjaga kelangsungan hidup jenis manusia. Itulah sebabnya, Maka apakah ia dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan, Tentu tidak ada bedanya karena bersama-sama akan mengembang tugas-tugas kehidupan menurut garis kuadratnya masing-masing. Raraulan menundukkan kepalanya. Namun kemudian ia mengangguk kecil. Ternyata anak muda itu tidak hanya mampu menghitung batu di peliridannya atau membenamkan diri di dalam lumpur. Tetapi juga mempunyai wawasan ke depan tentang kehidupan. Ketika kemudian malam turun dan Raraulan telah berada di dalam biliknya, Maka ia mulai berangan-angan tentang dirinya sendiri. Ia mulai membayangkan wajahnya yang dilihatnya di permukaan air yang bening di belumbang. Atau jika sekali-sekali ia berjongkok, berlama-lama di atas jembangan dengan airnya yang diambagaikan membeku. Sekali-sekali Raraulan mengamati tubuhnya yang mulai berkembang. Sebagai seorang gadis yang meningkat dewasa serta diwarnai dengan gejolak jiwanya yang bagaikan merontah-rontah, Maka Raraulan adalah seorang gadis yang tumbuh dengan subur dan padat. Latihan-latihan olahkanuragan serta tingkah lakunya yang tidak ubahnya seperti seorang laki-laki muda telah membuatnya menjadi seorang gadis yang tegar. Ketika ia kemudian berbaring, maka yang membayang adalah anak muda yang hidup di tanah perdikan menoreh sebagai seorang petani. Namun, yang memiliki ilmu yang sangat tinggi serta pengetahuan yang memadai. Ia bukan saja seorang petani kebanyakan, tetapi sepupunya juga seorang tumenggung. Sedang sepupunya yang lain, yang juga sebagai gurunya, telah mulai dengan tugas-tugas keprajuritannya mulai. Meskipun mula-mula tidak lebih seorang lurah, tetapi ia langsung mendapat kepercayaan untuk memimpin pasukan khusus Mataram yang berada di tanah perdikan menoreh. Raraulan memang juga membayangkan beberapa orang anak muda yang lain. Seorang di antaranya adalah orang yang terdekat dengan ayahnya yang juga bekerja di antara sebagai seorang lurah pelayan dalam. Perlahan, lahan pangkat dan jabatannya tentu akan merambat pula, sehingga pada suatu saat ia akan dapat menjadi tumenggung pula sebagaimana ayahnya dan ayah anak muda itu. Tetapi Raraulan sama sekali tidak tertarik kepadanya. Bahkan seandainya saat itu ia sudah seorang tumenggung. Seorang lagi anak muda yang memang agak dekat padanya sebagai kawan bermain. Tetapi demikian anak itu berada di dalam kelompok macan putih, maka sikapnya semakin tidak disukainya. Di samping kemanjaannya sejak kanak-kanak, maka bersama-sama dengan kelompoknya ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercelak. Tuak dan judi. Bahkan berhubungan dengan perempuan yang tidak sepantasnya. Yang lebih buruk lagi, kadang-kadang terlibat dalam kejahatan pula. Sedangkan laki-laki yang lain, seorang yang merasa dirinya anak seorang pemimpin yang berkuasa. Yang lain lagi, laki-laki muda yang tampan tetapi cengeng dan tidak mempunyai sikap sama sekali. Di antara sekian banyak laki-laki muda yang pernah dikenalnya atau diperkenalkan oleh ayahnya, maka yang paling baik bagi Raraulan adalah gelagah putih. Seorang anak muda dari Padesan. Namun yang ternyata memiliki beberapa kelebihan dari anak muda yang lain. Dengan demikian, Raraulan sudah bertekad untuk mengatakan dengan terbuka kepada ayah dan ibunya. Ia berharap bahwa kakeknya akan membantunya. Ia akan menolak dengan tegas jika ayahnya akan memaksakan sebuah nama untuk bakal suaminya. Agaknya anak muda yang paling dekat dengan ayahnya adalah anak muda yang kemudian telah bekerja pula di istana itu. Apakah cacatnya tiba-tiba saja terjadi pertanyaan telah muncul, seolah-olah ayah dan ibunya lah yang bertanya kepadanya. Raraulan menarik nafas dalam-dalam. Anak muda itu memang tidak seburuk anak-anak muda lain, yang dikenalnya dan yang sepengetahuannya, menaruh hati kepadanya. Bahkan mungkin sudah datang melamarnya lewat orang tuanya. Tetapi Raraulan sama sekali tidak tertarik kepadanya. Ia memiliki kesungguhan dalam melakukan tugas-tugasnya. Bahkan menurut ayahnya yang sering didengarnya, anak itu termasuk anak muda yang cekatan. Cakap dan cepat tanggap akan tugas-tugasnya. Tetapi menurut Raraulan, anak muda itu adalah salah satu wujud dari seorang yang berjalan menunduk sepanjang jalur jalan yang telah banyak dilalui orang lain. Begitu-begitu saja tanpa ada gejolak sama sekali. Tanpa ada tantangan yang harus dijawabnya dan tanpa ada cuatan-cuatan peristiwa di dalam hidupnya. Terlalu datar, berkata Raraulan di dalam hatinya satu langkah kehidupan yang tentu akan sangat menjemukan. Setiap hari aku akan berada di dapur. Masak, menyediakan makan dan minum dengan baik, memijitnya jika ia merasa letih, berjalan-jalan mengunjungi orang tua dan kemudian tenggelam di belakang pintu bilik, Raraulan menggeleng lemah. Katanya, tidak. Tidak. Namun Raraulan berhasil menahan gumamnya, sehingga tidak terdengar dari luar biliknya. Namun kemudian Raraulan itu sempat pula membayangkan kehidupan Sekar Mirah. Meskipun Sekar Mirah tidak melupakan tugas-tugasnya sebagai seorang istri, bekerja di dapur, mencuci pakaian dan membersihkan perabot rumah, tetapi di dalam kebutuhan hidupnya terasa adanya warna yang lain yang membumbuhi kehidupannya itu. Memang terasa tenang dan tenteram. Tetapi terasa pula adanya gerak dan gejolak meskipun masih dalam keseimbangan irama kebutuhan hidupnya. Raraulan menarik nafas dalam-dalam. Niatnya yang bulat dapat membuat hatinya menjadi sedikit tenang, sehingga beberapa saat kemudian, gadis itu sudah tertidur nyenyak. Dalam pada itu, gelagah putih tidak segera dapat tidur. Ia mulai membayangkan satu tingkat kehidupan baru dalam garis perjalanan hidupnya. Jika ia benar-benar harus menyelesaikan persoalannya dengan raraulan sampai tuntas, itu berarti saat-saat pernikahan akan tiba. Apakahkah sudah siap pertanyaan itu membebani perasaannya? Meskipun gelagah putih tahu, bahwa-bahwa pernikahan itu tidak harus dilaksanakan esok atau lusa, tetapi ia harus benar-benar mempersiapkan diri jauh sebelumnya. Gelagah putih mulai membayangkan kehidupan kakak sepupunya Agung Sedayu. Untara sempat merasa kecewa karena sikapnya. Jika saja penembahan senapati tidak langsung, bahkan hampir secara pribadi menunjuknya menjadi pemimpin pasukan khusus. Mataram di tanah perdiakan menoreh, mungkin Agung Sedayu masih belum menempatkan diri dalam jajaran keperajuritan Mataram, sedangkan kakak sepupunya itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bahkan termasuk tataran tertinggi di antara para senapati di Mataram. Namun akhirnya gelagah putih harus berusaha meletakkan kegelisahannya jika ia ingin benar-benar tidur untuk beristirahat malam itu. Pranawa yang mendapat giliran untuk berjaga-jaga, duduk di ruang dalam sambil mengusap ukiran kerisnya dengan angkup keluih, sehingga ukiran kerisnya semakin mengkilap. Ada beberapa butir permata pada ukiran kerisnya sehingga kerisnya itu memang sebilah keris yang mahal. Bukan saja karena nilai besinya yang tinggi serta buatannya yang sangat baik. Sementara itu, Rumeksa yang menggantikan Pranawa itu pun telah keluar dan turun di halaman. Berjalan dalam kegelapan mengitari rumah yang mereka huni untuk meyakinkan bahwa tidak ada bahaya yang mengintai mereka. Malam lewat tanpa persoalan. Pagi-pagi benar, Raraulan telah mandi paling awal sebagaimana dilakukannya sehari-hari. Baru kemudian anggota gajah liwung yang lain, termasuk Kilurah Beranjangan dan Kijaya Raga pun telah berbenah diri pula. Mereka akan meninggalkan rumah Kimah Kerti di Sumduh untuk pergi ke Mataram. Kita akan berangkat sebelum matahari terbit berkata Kilurah Beranjangan. Namun ternyata bahwa orang tua yang menunggui rumah itu bersama dengan Raraulan telah sempat menyediakan makan pagi-bagi mereka. Demikian, setelah Kilurah Beranjangan, Kijaya Raga dan Raraulan sendiri makan dan minum minuman panas, mereka segera meninggalkan sarang anggota gajah liwung itu untuk pergi ke Mataram. Di perjalanan ternyata mereka tidak menjumpai hambatan apapun juga, sehingga dengan selamat sampai ke rumah anak dan menantu Kilurah Beranjangan. Adalah kebetulan bahwa menantu Kilurah Beranjangan tidak ada di rumah karena tugasnya, sehingga mereka tidak segera berbicara tentang Raraulan. Kenapa ayah begitu tergesa-gesa, bertanya anak perempuan Kilurah Beranjangan. Aku mempunyai perlu yang lain hari ini. Besok aku harus berada di tanah perdikan kembali, jawab Kilurah. Jika demikian, sebaiknya ayah menyelesaikan keperluan ayah lebih dulu. Baru kemudian ayah berbicara tentang Raraulan, berkata anak perempuannya. Kilurah termangu-mangu sejenak. Kepada Raraulan ia pun bertanya, Kau menunggu aku di sini, Wulan, hanya sebentar. Aku ikut bersama kakek, jawab Raraulan. Kau di sini, Wulan. Ibumu sudah sangat rindu kepada muda sis ibunya. Tetapi jawab Raraulan membuat hati ibunya bergetar. Bukankah Kang Mas Muteja Prabawa ada di rumah? Kang Mas. Akan mengawani ibu dan barangkali juga mengawani ayah. Wulan, polong kakeknya. Tetapi Raraulan berkata selanjutnya, Barangkali seorang gadis memang kurang berarti di rumah ini, karena seorang laki-laki akan membahagiakan orang tuanya. Memikul tinggi-tinggi dan menguburkan dalam-dalam jika orang tuanya meninggal kelak. Sementara itu seorang gadis tidak lebih dari musuh di dalam pelukan. Siapa yang mengatakan itu Wulan suara ibunya menjadi serak? Bukankah ayah menganggap aku sebagai musuh ayah pernah mengatakannya, bahwa aku adalah musuh mungguin cangklakan, jawab Raraulan. Wulan. Waktu itu ayahmu baru marah. Kau harus memahami sikap serta perasaan ayahmu. Sebagai seorang gadis, kau telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kau lakukan. Raraulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, Ayah sampai sekarang tentu masih marah. Tidak Wulan. Ayahmu sudah tidak marah lagi, jawab ibunya. Mungkin selama aku tidak ada di rumah. Tetapi jika ayah tahu bahwa sikapku tidak berubah, maka ayah tentu akan marah lagi, jawab Raraulan. Lalu ayah akan menganggapku musuh dalam selimut. Atau bahkan nuri dalam daging. Tidak. Ayahmu pernah mengatakan kepada ku jawab ibunya. Dalam pada itu, maka kilurah beran. Janganlah yang kemudian menengahinya. Baiklah. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Tetapi kijayaragalah yang kemudian berkata sebaiknya kilurah memang tetap berada di sini. Menunggu ayah Raraulan pulang. Biarlah aku saja yang minta diri. Aku akan menyelesaikan sedikit persoalan. Besok pagi-pagi aku kembali kemari besok? Bertanya kilurah, tidak nanti sore atau malamnya? Besok pagi-pagi, jawab kijayaraga. Nanti malam kijayaraga akan bermalam di mana bertanya kilurah. Kijayaraga tersenyum. Katanya, aku dapat bermalam di mana saja. Namun ibu Raraulan mencegahnya, nanti Kisanak. Aku ingin menghidangkan sekedar minuman dan makanan. Kijayaraga pun tidak dapat menolak. Namun setelah minum minuman hangat dan makan beberapa potong makanan, ia pun telah benar-benar minta diri. Kilurah tidak dapat mencegahnya. Kilurah tahu bahwa kijayaraga tidak ingin mengganggu pembicaraan keluarga itu tentang Raraulan. Karena itu, kijayaraga merasa lebih baik untuk meninggalkan mereka, meskipun ia sendiri tidak tahu di mana ia akan bermalam. Namun kijayaraga, bermalam bukannya satu hal yang sulit. Mungkin di rumah Wirayuda atau di rumah lain, atau bahkan di gubuk-gubuk sekalipun. Raraulan memang kecewa bahwa kakeknya tidak jadi pergi kemanapun. Ia benar-benar merasa gelisah berada di rumah itu terlalu lama. Tetapi ia tidak memaksa kakeknya untuk pergi kemanapun dan membawanya serta. Ketika kijayaraga telah meninggalkan rumah itu, maka ibu Raraulan pun telah mengulangi pernyataannya tentang ayahnya, bahwa ayahnya sudah tidak marah lagi. Tetapi itu bukan sikap ayah yang sebenarnya. Ayah telah sempat membuat perhitungan-perhitungan serta menilai untung ruginya, berkata Raraulan. Kau memang aneh, desis ibunya, apa yang kau mau sebenarnya? Waktu ayahmu marah, maka ayahmu memang belum sempat membuat pertimbangan-pertimbangan atas dasar penalaran. Waktu itu perasaan melonjak justru karena kau tidak bersikap sebagai gadis kebanyakan. Sikapmu tidak wajar menurut penilaian ayahmu dan menurut keterangan kakakmu. Tetapi apakah kau menganggap itu sudah cukup? Sekedar lonjakan perasaan? Sedangkan ketika ayahmu sempat merenungkannya, kau menganggap bahwa itu bukan sikap ayah yang sebenarnya. Bukankah kau ingin mengatakan ayahmu tidak jujur terhadap sikapmu? Atau barangkali ayahmu berpura-pura? Tidak, jawab Rara Wulan, ayah memang tidak berpura-pura. Tetapi itu karena ayah tidak melihat aku. Apalagi kakang Mas Teja Prabawa sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu tentang aku. Bahwa aku adalah gadis yang paling tidak menurut aturan. Pokoknya serba buruk, serba salah. Nah, jika ayah melihat aku dan mendengar sikapku tidak berubah, maka perasaan ayah akan melonjak lagi. Ayah akan marah lagi, akan menuding hidungku seperti waktu itu mengatakan bahwa aku adalah musuh mungguhing cangklakan. Sebagai seorang gadis aku tidak berarti apa-apa bagi keluargaku, selain justru menjadi musuh. Wulan, potong ibunya. Metu ibunya menjadi redup. Tiba-tiba saja di pelupuknya telah mengembun air yang bening. Tetapi air metu itu tidak menitik. Dalam pada itu, kilurah beran janganlah yang menengai lagi, sudahlah wulan. Apapun yang terbersih di hatimu, kau dibatasi oleh satu hubungan tertentu antara anak dan orang tua. Bukan berarti bahwa kau tidak boleh menyatakan pendapatmu dengan terbuka. Tetapi kau harus menempuh care yang paling baik, sesuai dengan tatanan dalam alur hubungan keluarga ini. Kau sekarang berbicara dengan ibumu. Tidak dengan kawan-kawanmu atau dengan pembantu-pembantumu. Rara wulan menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja kepalanya menunduk. Di luar sadarnya ia telah mengusap matanya yang masah. Aku mohon ampun ibu, suara rara wulan merendah. Ibunya tercenung sejenak. Namun kemudian dipeluknya anak gadisnya itu sambil berkata lirih, Ibu dan ayahmu mencintaimu wulan. Jika ayah bersikap kasar, karena ayahmu mempunyai gambaran yang baik. Bagi masa depanmu melalui jalan yang dirintisnya. Ayahmu ingin kau hidup bahagia. Yang terdengar kemudian adalah isak rara wulan. Sama sekali tidak mencerminkan sikap anggota kelompok gajah liwung yang keras dan tabah. Kilurah beranjangan hanya dapat menarik nafas panjang, lah tidak mengganggu gejolak perasaan rara wulan dan ibunya. Ke-duanya memang saling mencintai sebagaimana ayah rara wulan juga mencintai anak gadisnya. Tetapi pada suatu saat jalan mereka ternyata sampai di persimpangan. Ketika tangis rara wulan meredah, maka kilurah pun berkata, Beristirahatlah wulan. Tidurlah agar hatimu menjadi tenang. Kita menunggu ayahmu pulang. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Rara wulan termangu-mangu sejenak. Tetapi gadis itu memang tanggap, sebagai gadis yang tumbuh dewasa, maka ia tahu apa yang sebaiknya dilakukan saat itu. Karena itu, maka rara wulan pun kemudian minta diri kepada ibu dan kakaknya untuk pergi ke biliknya. Di dalam biliknya, rara wulan sempat mengamati benda-benda yang sudah agak lama ditinggalkannya. Semuanya masih berada di tempatnya. Bahkan masih ada sisa mangir yang berada di sebuah mangkuk di geledegnya. Namun semuanya nampak bersih dan terawat. Namun yang berada di bagian bawah geledegnya masih ada di tempatnya dengan beberapa macam benda yang ditinggalkannya. Gelupak dari temikar yang disebut perak masih juga berada di ajuk-ajuknya. Dua buah cemara masih tergantung di dinding. Namun kedua buah cemara itu sama sekali tidak berdebu. Nampaknya setiap hari cemara itu telah disisir rapi dan digantungkan kembali ke tempatnya. Rara wulan merabah rambutnya. Rambutnya memang tidak terlalu lebat meskipun cukup panjang, sehingga ia memerlukan cemara jika ia mengenakan sanggul. Dalam keadaan yang demikian, maka terasa kerinduannya kepada keluarganya. Saat-saat mereka duduk di pendapas sambil berbincang di sore hari. Mengamati orang-orang lewat di depan pintu regol yang terbuka. Serta mendengarkan kicau burung yang tergantung di tiang-tiang bambu di halaman. Ayah Rara wulan tidak begitu senang memelihara burung perkutut. Tetapi ia lebih senang memelihara burung yang berkicau lantang. Di sudut halaman rumahnya terdapat dua buah kandang bekisar yang berhasil ditetaskan di antara ayam peliharaannya. Dalam pada itu, demikian Rara wulan pergi ke biliknya. Ki Lurah berkata dengan nada rendah, anak itu tidak bersalah. Ayah akan mengatakan bahwa ayahnya yang bersalah, sahut anak perempuan Ki Lurah itu. Kau menganggap begitu bertanya Ki Lurah. Aku mencoba mengatakan pendapat ayah terhadap sikap ayah selama ini. Nampaknya ada semacam penyesalan meskipun tidak dalam keseluruhan, berkata anak perempuannya. Ah, desah Ki Lurah, kau salah mengartikan sikapku. Aku tidak menyesal sama sekali. Aku telah berbuat yang sebaik-baiknya bagi Rara wulan. Jika aku tidak membawanya mengembara maka apa jadinya dengan anakmu itu? Sikapnya yang keras telah mendapat penyaluran dalam pengembaraannya. Tetapi, jika ia tetap berada di rumah ini, ia akan mengalami tekanan jiwa tanpa dapat menumpahkannya dengan care apapun juga. Jika pada satu saat ia tidak mampu lagi memikul beban itu, maka ia akan mencari penyelesaian dengan care apapun juga. Bahkan mungkin dengan care yang paling buruk sekalipun. Bunuh diri. Ayah, potong anak perempuan Ki Lurah itu. Ayah jangan menakut-nakuti. Kau mau mencoba? Lakukan. Tahan anak itu di rumah dengan paksa. Aku berani bertaruh. Ia akan memilih satu di antara dua. Meninggalkan rumah ini tanpa pamit atau membunuh diri, jawab Ki Lurah. Jangan berharap bahwa anak itu akan menerima keputusan kalian jika keputusan kalian itu tidak disetujuinya. Kau dapat saja menuding aku dan mengatakan bahwa akulah yang telah membuat anak itu keras kepala. Tetapi menurut pendapatku, aku justru mencarikan saluran yang dapat gejolak mengalirkan perasaannya yang menekan dinding jantungnya. Ibu Raraulan itu termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Lurah beranjangan kemudian telah bertanya. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan kepada Raraulan? Aku telah bertemu dengan ayahnya di tanah. Perdikan menoreh. Menurut keterangannya maka ia tidak akan berbuat tanpa persetujuan Raraulan dalam persoalan jodohnya nanti. Ibu Raraulan itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian meskipun agak ragu, jika Wulan bukan seorang gadis yang keras kepala, maka ia tentu sudah mendapat tempat yang baik di dalam hidupnya. Ada beberapa nama yang pantas untuk menjadi jodohnya. Dipandang dari segi lahiriah, maupun sikap batinnya, anak muda itu bukan saja anak seorang yang berpangkat dan kaya raya. Tetapi anak muda itu sendiri sudah memiliki pangkat dan jabatan yang cukup mapan. Sedangkan anak muda yang lain mempunyai harapan bagi hari depannya yang cerah. Ia satu-satunya anak dalam keluarganya, sementara itu sawah dan ladangnya terbentang menyelimuti ngarai yang sangat luas. Tanah yang subur yang sanggup menghasilkan padi dua kali setahun. Seorang lagi sedang merintis jaringan pemasaran bagi barang-barang dagangannya yang mahal, karena ayahnya adalah seorang saudagar yang mempunyai darah jelajah sangat luas sampai ke pesisir utara. Tetapi bukankah ayah Rarawulan belum pernah mengiakan semuanya itu bertanya Kilurah. Ibu Rarawulan termangu-mangu sejenak. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, semuanya memang harus dipikirkan baik-baik. Tetapi apa yang dirintis oleh ayahnya adalah semata-mata untuk kebaikan Rarawulan. Maksudmu di antaranya lurah pelayan dalam itu berkata Kilurah. Ia adalah anak muda yang baik, jawab anak perempuannya. Kilurah tidak menjawab. Ia ingin berbicara langsung dengan ayah Rarawulan. Ia ingin mengatakan bahwa sebaiknya kedua orang tua Rarawulan mendengarkan pendapat anak gadis itu. Keduanya untuk beberapa saat saling berdiam diri. Namun kemudian Kilurah berkata, Aku akan kepakiwan. Kilurah pun kemudian meninggalkan anak perempuannya duduk termangu-mangu. Sebenarnya lah ibu Rarawulan itu pun menjadi gelisah. Ia ingin anak gadisnya seperti anak gadis yang lain. Patuh kepada orang tua. Tidak pernah menolak petunjuk-petunjuk yang akan dapat membahagiakan hidupnya kelak. Tetapi Kilurah tidak segera masuk kembali. Ia duduk di sebuah lincak bambu di longkangan. Angin yang semilir mengusap keningnya yang telah berkerut oleh garis-garis sumur. Kilurah kemudian terkejut ketika ia mendengar derap kaki kuda. Seorang pelayan di rumah itu berlari-lari menyongsong dan kemudian menerima kendali kuda itu. Ternyata yang datang adalah menantu Kilurah beranjangan. Sejenak kemudian, maka Kilurah pun telah diminta untuk duduk di ruang dalam. Tetapi menantunya tidak. Segera berbicara tentang anaknya. Ia minta Kilurah beranjangan untuk makan dahulu bersama-sama. Di mana Wulan bertanya menantu Kilurah itu. Ia berada di dalam biliknya, jawab ibu Rarawulan. Menantu Kilurah itu mengangguk-angguk kecil. Katanya. Tanda kurang. Ajak anak itu makan. Ibu Rarawulan termangu-mangu. Tidak biasanya Rarawulan diajak makan bersama-sama jika ada tamu di rumah itu. Tetapi karena tamunya kakeknya sendiri, maka agaknya ayah Rarawulan tidak berkeberatan untuk mengajak anaknya makan bersama-sama. Namun ia masih juga bertanya, apakah Teja Prabawa tidak ada di rumah? Tidak. Jawab ibu Rarawulan, ia pergi sejak pagi. Kemana bertanya ayahnya. Katanya dan menurut perlengkapan yang dibawanya, ia akan pergi berburu bersama beberapa orang kawannya, jawab ibunya. Ayahnya mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita makan lebih dahulu. Rarawulan semula memang berkeberatan ketika ibunya mengajaknya untuk makan bersama. Tetapi kemudian karena ibunya memaksanya, maka Rarawulan pun telah ikut pula makan bersama ayah, ibu dan kakeknya, meskipun ia selalu menundukan kepalanya serta merasa terlalu sulit untuk menelan nasi lewat kerongkongannya. Tetapi satu hal yang terasa berbeda pada ayahnya. Ayahnya nampak lebih ramah kepadanya. Tetapi aku tidak tahu apa yang akan dikatakannya nanti berkata Rarawulan di dalam hatinya. Ternyata bahwa ayah Rarawulan itu tidak merasa terlalu tergesa-gesa untuk berbicara tentang anak gadisnya. Setelah mereka selesai makan, ayah Rarawulan membawa Kilurah duduk di serambi sambil berbicara tentang berbagai macam burung peliharaannya. Aku tidak begitu suka burung perkutut, berkata menantunya. Kilurah mengangguk-angguk. Kilurah sendiri tidak mempunyai seekor burung peliharaan pun. Apalagi Kilurah sampai usianya yang semakin tua itu, masih jarang berada di rumah untuk waktu yang panjang berturut-turut. Ayah akan berada di rumah ini untuk beberapa hari tiba-tiba saja ayah Rarawulan itu bertanya. Besok aku minta diri, jawab Kilurah, aku harus segera kembali ke Tanah Perdikan. Aku harus mendampingi anggar Agung Sedayu untuk beberapa bulan. Agung Sedayu dari Tanah Perdikan menoreh bertanya menantunya. Ya, pemimpin prajurit di barak pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan, jawab Kilurah. Aku pernah mendengar namanya dan pernah melihat orangnya, berkata menantunya, setidak-tidaknya saat ia diwisuda. Ya, jawab Kilurah. Tetapi aku belum mengenal orangnya. Bukankah ia diangkat menjadi senapati pasukan khusus itu dengan pangkat lurah bertanya menantunya pula. Ya, jawab Kilurah, meskipun pengetahuan dan kemampuan Agung Sedayu setingkat dengan kakaknya yang telah diwisuda menjadi tumenggung. Bahkan dalam melahkanuragan agaknya ia memiliki kelebihan. Menantunya menarik nafas dalam-dalam. Ia pun merasa bahwa ia juga sudah menjadi tumenggung. Bahkan seolah-olah mertuanya itu ingin mengatakan, bahwa Agung Sedayu mempunyai kelebihan dari tumenggung-tumenggung yang lain pula, termasuk dirinya. Tetapi Ayah Raraulan masih dapat menahan diri untuk tidak mempersoalkannya, meskipun terasa juga sedikit gejolak di dalam hatinya. Namun Ayah Raraulan itu masih juga bertanya apakah Agung Sedayu masih perlu didampingi orang lain? Ya, jawab Kilurah, meskipun orang itu memiliki beberapa kelebihan, namun ia sama sekali tidak berpengalaman dalam tata keprajuritan. Karena itu, ia memerlukan seorang penasehat. Ayah Raraulan mengangguk-angguk. Katanya mudah-mudahan tugas ayah segera dapat diselesaikan. Dengan demikian maka ayah akan mempunyai banyak waktu untuk beristirahat. Kilurah tersenyum. Katanya, aku masih memerlukan kesibukan di dalam hidupku. Aku masih ingin mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu serta menyatakan bahwa hidupku yang tersisa itu masih berarti buat orang banyak. Jika tidak demikian, serta aku merasa bahwa sisa hidupku sudah tidak berarti lagi, maka rasa-rasanya senja sudah menjadi semakin gelap. Ah, tentu tidak, jawab menantunya, hidup dan mati, bukan persoalan kita. Jika aku sudah merasa tidak berguna lagi, meskipun jasadku masih dapat dianggap hidup, tetapi aku tentu merasa bahwa aku sudah mati, jawab Kilurah. Menantunya juga tersenyum. Katanya, jangan ditarik benang terlalu panjang, sehingga merentang sampai ke ujung gagasan yang mendebarkan T. Kilurah mengangguk-angguk. Katanya, ya. Seharusnya aku tidak berbicara tentang hal itu. Sebenarnya lah karena aku datang untuk mengantarkan raraulan. Bukankah kau ingin berbicara dengan gadis itu? Bukankah tidak perlu tergesa-gesa? Besok atau lusa atau kapan saja. Aku menunggu satu suasana yang paling baik untuk berbicara dengan raraulan, berkata ayah raraulan itu. Tetapi Kilurah menggeleng. Katanya, jangan. Jangan kau tunda-tunda lagi. Aku minta kau berbicara dengan gadis itu selagi aku masih ada di sini. Ia akan merasa mempunyai setidak-tidaknya. Seorang kawan. Untuk apa seorang kawan? Apakah ia terperosok ke dalam satu lingkungan yang memusuhinya bertanya ayah raraulan itu? Lalu katanya pula, atau setidak-tidaknya ke dalam satu lingkungan yang asing sekali baginya? Ya, jawab Kilurah, ia memang sudah merasa asing di antara keluarganya sendiri. Aku akan mencoba menjadi jembatan antara kau dan istrimu dengan raraulan. Ayah raraulan memang benar-benar telah meninggalkan kami. Jika kehadiran ayah dalam pembicaraan kami dengan raraulan dapat memberikan akibat yang baik, maka kami akan sangat berterima kasih. Bukankah itu sudah menjadi kewajibanku sahut Kilurah beranjangan? Baiklah. Jika demikian, malam nanti kita akan berbicara, sahut tayah raraulan. Kilurah mengangguk kecil. Sebenarnya ia ingin pembicaraan itu segera dilakukan sehingga pekerjaannya segera selesai. Tetapi ia tidak dapat memaksa ayah raraulan itu untuk berbicara saat itu juga. Nampaknya ia masih lelah setelah menunaikan tugas-tugasnya hari itu. Saat menunggu memang terasa lama sekali. Ketika ayah raraulan itu kemudian pergi ke pakiwan untuk mandi dan berbenah diri, maka rasa-rasanya hari-harinya berjalan sangat lamban. Namun akhirnya setelah semuanya mendapat giliran pergi ke pakiwan dan bahkan setelah makan malam ayah raraulan telah minta seluruh keluarga yang ada untuk berkumpul. Namun dalam pada itu, ibu raraulan masih memperingatkan, Teja Prabawa masih belum datang. Apakah kita akan menunggunya bertanya ayahnya? Kita tunggu sesaat. Biasanya ia datang lewat senja. Agaknya ia sedikit terlambat, desis ibunya. Anak itu tidak pernah mendapat binatang buruan. Tetapi ia tidak jemuh-jemuh pergi berburu. Kadang-kadang aku ingin tahu, apakah anak itu benar-benar pergi berburu, desis ayahnya. Kilurah menjadi gelisah. Apalagi raraulan. Namun raraulan benar-benar bulat hatinya untuk mengatakan perasaannya sejujur-jujurnya, apapun tanggapan kedua orang tuanya. Biarlah ia menyusul, berkata ayah raraulan setelah mereka menunggu beberapa saat sambil meneguk minuman panas. Ibunya tidak mencegah lagi. Ia pun kadang-kadang anak muda itu pulang jauh malam. Bahkan sekali-sekali ia pulang lewat tengah malam. Kau telah menghamburkan waktumu dengan sia-sia. Beberapa kali terdengar ayahnya menegurnya. Tetapi anak itu masih saja melakukannya bersama dengan beberapa orang kawan-kawannya. Dalam pada itu, ayah raraulan itu pun kemudian berkata ayah. Aku telah mendapat anugerah nama dalam kedudukanku yang baru. Oh, Kilurah mengangguk-angguk, siapa namamu sekarang? Aku telah diperkenankan memergunakannya sejak sepekan yang lalu. Aku sekarang bergelar ki Tumenggung Purbaru Meksa berkata ayah raraulan sambil mengangkat wajahnya. Kilurah beranjangan mengangguk-angguk. Katanya aku mengucapkan selamat. Sekarang aku benar-benar mempunyai menantu seorang Tumenggung. Mudah-mudahan dapat membuat keluargaku semakin sejahtera lahir dan batin, sahut tayah raraulan. Tentu, jawab Kilurah beranjangan. Ke arah itulah aku ingin berbicara dengan ayah dan raraulan, suara ki Tumenggung itu merendah, aku ingin keluargaku, bukan hanya sekarang, tetapi juga saat-saat mendatang akan menemukan kebahagiaan hidup. Kilurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ia memandang wajah raraulan. Namun gadis itu menundukan wajahnya. Sejenak suasana menjadi hening. Kilurah beranjangan menunggu apa yang akan dikatakan oleh ayah raraulan itu. Ayah, berkata ki Tumenggung itu kemudian, aku menunggu kesempatan ini. Aku ingin berbicara dengan raraulan tentang masa depannya. Ia sudah menginjak dewasa. Sepantasnya ia sudah mulai berpikir tentang satu kemungkinan baru dalam jenjang kehidupan. Ia sudah pantas untuk berkeluarga. Kilurah mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak segera menjawab. Aku tidak mengada-ada ayah. Berkata ayah raraulan sudah ada beberapa orang yang telah datang mempertanyakan kemungkinan untuk dapat merintis pembicaraan tentang anak laki-lakinya yang merasa tertarik kepada raraulan. Bukankah itu wajar? Bukankah wajar jika aku kemudian menyampaikannya kepada raraulan? Kilurah beranjangan masih saja mengangguk-angguk. Ternyata ayah raraulan belum mengatakan salah seorang di antara anak-anak muda yang pernah datang melamar cucunya. Baru kemudian kitumenggung itu berkata, Menjadi seorang ibu yang baik pula. Darah raraulan mulai terasa menghangat. Sekali lagi kilurah beranjangan memandang cucunya sekilas. Namun raraulan yang menjadi berdebar-debar itu masih saja menundukkan kepalanya. Sementara itu ibu raraulan juga duduk sambil menunduk. Ia tidak ingin mencampuri kata-kata suaminya, meskipun ia merasakan perbedaan nada bicara suaminya itu. Untuk sejenak suasana memang menjadi hening, meskipun jantung raraulan terasa berdebar semakin cepat. Kilurah beranjangan pun menjadi berdebar-debar pula mendengar kata-kata ayah raraulan itu. Karena tidak ada yang menyahut, maka ayah raraulan itu pun berkata pula, tetapi ternyata raraulan tidak kerasan tinggal di rumah. Ia lebih senang pergi keluar untuk melihat cakrawala yang terbentang dari ujung sampai ke ujung bumi, Kitu menggung purbaru meksa berhenti sejenak. Kemudian ia pun melanjutkan namun justru karena itu, maka aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk berbicara dengan raraulan. Sehingga dengan demikian maka aku tidak pernah tahu dengan pasti kemauannya yang sebenarnya. Tanda kurang. Hampir di luar sadarnya raraulan berkata, ayah tidak pernah berniat berbicara dengan aku. Setiap kali ayah hanya memberitahukan keinginan ayah kepadaku. Ya, sudah tentu dengan satu keinginan untuk mendapatkan tanggapanmu. Tetapi setiap kali ayah mengatakan kepadamu, bahwakah sudah menjadi dewasa, wajahmu segera menjadi gelap. Bahkan kau lebih senang mencari kesempatan untuk menghindar. Tetapi kau tidak pernah memberikan isyarat apapun tentang keinginanmu yang sebenarnya, berkata Kitu menggung. Raraulan menundukkan kepalanya. Sementara ayahnya melanjutkannya, dalam keadaan seperti itu, maka aku telah merintis satu pembicaraan. Memang timbul niat di dalam hatiku untuk mengambil keputusan. Seperti orang tua yang lain, aku merasa mempunyai wewenang untuk menentukan, siapakah bakal jodoh anak gadisku. Dan pilihanku telah jatuh kepada seseorang yang aku anggap paling baik. Seseorang yang memenuhi penilaian yang tinggi dari unsur-unsur keturunan, kedudukan dan kekayaan. Sikapnya pun menunjukkan bahwa ia adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan mengerti kewajibannya. Wajah Raraulan memang menjadi tegang. Untuk mengatakan nama laki-laki itulah maka ayahnya telah memanggilnya. Laki-laki yang sudah diketahuinya siapakah namanya, siapa orang tuanya, bahkan laki-laki itu sudah dikenalnya sejak masa anak-anaknya. Tetapi laki-laki itu bukan citra seorang laki-laki pilihan baginya. Raraulan, berkata ayahnya kemudian, kau tentu sudah mengenal seorang anak muda yang bernama Arya Wahyudwa. Untuk itukah aku harus pulang bertanya Raraulan. Aku ingin berbicara dengan kau Wulan, sahut ayahnya. Kenapa ayah tidak pernah mengerti perasaanku suara Raraulan makin menjadi gemetar? Bagaimana aku dapat mengerti kalau kau tidak pernah menyatakannya? Kau nampaknya ingin aku dapat menebaknya sendiri. Tetapi kau sudah menjadi curiga. Bahwa aku akan menebak lain dari yang kau maksudkan. Berkata ayahnya. Wajah Raraulan menjadi merah. Aku memang sempat tersinggung dengan sikapmu Wulan. Aku lelah mengambil keputusan bahwa akulah yang menentukan segala galanya, berkata ayahnya. Dan ayah sudah mengambil satu keputusan desak Raraulan dengan matlah tinggi. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Katanya ternyata kita berdua telah melakukan kesalahan. Kau telah merasa curiga sejak semula. Kau sudah menganggap ayah melakukan satu kesalahan sebelum kita pernah berbicara dan mengerti maksud kita masing-masing dengan tuntas. Sikapmu mendorong aku menentukan sikap. Tetapi sikapku itu telah mendorongkah semakin jauh dari rumah ini. Dengan demikian, maka kita tidak akan pernah dapat bertemu. Raraulan menundukan kepalanya. Namun satu hal yang telah terjadi pada ayahnya. Sikap ayahnya menjadi lebih lunak dari sikapnya terdahulu. Ayahnya tidak menjadi marah dan membentak-bentaknya sebelum persoalannya menjadi jelas. Tetapi Raraulan pun sempat melihat kepada dirinya sendiri. Ia ternyata memang belum pernah mengatakan dengan terbuka apa yang tersimpan di dalam hatinya. Namun Raraulan berkata di dalam hatinya, apa yang dapat aku katakan kepada ayah. Baru kemarin kakang gelagah putih mengatakan perasaannya itu kepadaku sehingga akan dapat aku jadikan pegangan di setiap pembicaraanku dengan ayah. Dalam pada itu, maka Kilurah pun mencoba untuk berbicara pula, tetapi segala sesuatunya masih belum terlambat. Kalian dapat berbicara sekarang dengan terbuka. Masing-masing tentu akan memberikan alasan atas sikapnya. Mudah-mudahan dengan demikian hati kalian bertemu, tetapi jika sejak semula kalian telah mengeraskan hati kalian masing-masing, maka segalanya tidak akan dapat terpecahkan. Kitu menggung itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku tidak akan mengingkari kesalahan yang pernah aku buat. Aku memang merasa bahwa aku berhak menentukan. Aku merasa bahwa aku mempunyai wawenang untuk memaksakan kehendakku. Apalagi aku yakin bahwa pilihanku adalah yang terbaik. Terbaik buat ayah, potong Rara Wulan. Tunggu Wulan, sahut Kilurah, biarlah ayahmu selesai dengan keterangannya, baru kau memberikan penjelasan atas sikapmu. Ayah Rara Wulan itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi dengan nada rendah ia berkata, Ya, terbaik menurut pendapatku waktu itu. Aku bahkan yakin, tidak ada anak muda yang lain yang lebih baik dari anak itu. Karena itu, aku telah menetapkan, bahwa anak muda itu harus menjadi suami Rara Wulan Kelak. Ayah. Apakah ayah ingin mendengar pendapatku atau ayah ingin memberitahukan kepadaku, bahwa ayah ingin memaksakan kehendak ayah atasku, potong Rara Wulan. Ayahnya termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya. Namun ternyata bahwa tidak selalu yang dianggap baik. Oleh orang tua itu baik bagi anaknya. Demikian pula sebaliknya. Maksud tayah bertanya Rara Wulan. Rara Wulan. Untunglah bahwa semuanya belum terlanjur. Aku telah mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga. Anak muda yang aku anggap sangat baik, berpendidikan tinggi, bekerja dengan tekun dan penuh tanggung jawab, ramah dan akrab dengan siapapun. Anak orang yang sangat kaya, namun orang itu gagal menggenapi unsur-unsur kebaikannya sampai panjang kehidupannya. Kemudian, sahup ayahnya. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Sementara itu ibunya pun menunduk semakin dalam. Agaknya ibunya pun telah mengetahui sesuatu yang kurang mapan, namun ibunya itu tidak mengatakannya sebelumnya. Bahkan ibunya telah memberikan kesan yang lain kepada Rara Wulan dan Kelurah beranjangan. Ayah, berkata Kitu Menggung, anak muda itu akan menikah dalam waktu sepuluh hari lagi. Dan tidak dengan Rara Wulan. Maksud tayah bertanya Rara Wulan. Nampak kerut di dahinya semakin dalam. Sementara Kelurah pun termangu-mangu sejenak. Satu di antara anak muda yang menghendakimu telah tergelincir dalam pergaulannya yang melampaui batas-batas kewajaran. Justru orang yang aku anggap paling baik itu adalah orang yang paling buruk di antara orang lain, berkata Kitu Menggung. Kelurah beranjangan mengangguk-angguk. Sementara Kitu Menggung berkata, ia tidak sabar menunggu. Jawaban Rara Wulan. Ia ingin cepat mendapatkan kepastian. Namun ternyata bahwa ia telah terlibat dalam kehidupan yang sesat, ayah Rara Wulan berhenti sejenak. Kemudian katanya, beruntunglah bahwa hal itu terjadi sebelum kau menjadi istrinya. Namun baru kemudian aku tahu, bahwa anak muda itu memang memiliki kelemahan yang akibatnya sangat buruk itu. Kelemahan itu berhasil disembunyikan sehingga aku tidak tahu sama sekali. Tetapi ketika pada suatu saat anak muda itu terbentur sikap yang keras pula dari ayah seorang gadis, maka aku harus menilai kembali, apakah aku mampu menentukan seseorang yang paling baik buat anak gadisku. Rara Wulan menjadi tegang melihat sikap ayahnya. Sementara itu ibunya telah menarik nafas dalam-dalam. Ada sesuatu yang nampaknya telah terlepas dari pundaknya. Rara Wulan, berkata ayahnya kemudian, yang terjadi itu merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi ayah. Hati ayah sangat terpukul oleh peristiwa itu. Meskipun aku tahu, bahwa yang paling sakit karena kejadian itu adalah ayah dan ibunya yang merasa bahwa kau adalah gadis yang paling baik untuk mereka ambil sebagai menantunya. Rara Wulan masih saja duduk termangu-mangu. Sementara ayahnya berkata, untuk selanjutnya Rara Wulan. Aku tidak akan lagi menentukan siapakah yang akan menjadi jodohmu kelak. Aku akan menyerahkannya segala sesuatunya kepadamu. Ayah, desis Rara Wulan. Tetapi yang ayah minta, kau harus terbuka. Berterus terang dan tidak melakukan langkah-langkah yang salah dalam pergaulanmu sesuai dengan keteniuan hidup dalam satu lingkungan yang telah membentuk nilai-nilai kehidupan tertentu, berkata ayahnya kau tidak boleh bersikap tertutup, diam tetapi marah tanpa ujung dan pangkal. Kau tidak boleh menghukum ayah dan ibumu tanpa alasan yang justru mendorong ayah dan ibumu bersikap keras seperti sikapmu. Rara Wulan kembali menundukkan kepalanya. Namun ayahnya pun berkata, tetapi seperti ayah dan ibumu, Wulan. Kau pun harus menyadari, bahwa kau pun dapat berbuat salah, apalagi justru karena kau adalah orang yang terlibat langsung, maka kau tidak sempat membuat jarak dengan sasaran yang kau amati. Karena itu, maka aku minta kau berhati-hati menentukan pilihan. Tanda kurang. Rara Wulan tidak menjawab. Seperti tekadnya semula, ia ingin berkata berterus terang dan terbuka kepada kedua orang tuanya. Tetapi di hadapan mereka, ternyata hal itu tidak mudah dilakukannya. Kilurah beranjangan yang mengikuti pembicaraan itu dengan sungguh-sungguh telah berkata, Rara Wulan. Ayahmu telah mengatakan segalanya kepadamu jadi apa yang kita dengar semula, bahwa ayah dan ibumu telah mengambil satu sikap, itu adalah benar. Namun hal itu antara lain juga didorong oleh sikapmu yang tidak mudah untuk saling berhubungan dengan kedua orang tuamu. Sekarang, keadaan telah berubah. Adalah giliranmu untuk mengatakan kepada kedua orang tuamu, apa yang sebenarnya tersimpan di dalam dadamu. Rara Wulan masih saja berdiam diri. Ternyata tidak mudah untuk mengatakannya kepada kedua orang tuanya. Kata-kata yang telah tersusun tidak dapat menghambur keluar apalagi setelah ayahnya menyatakan pengakuannya bahwa ia telah salah memilih. Untuk beberapa saat lamanya Rara Wulan justru bagaikan membeku. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Debar jantungnya terasa semakin cepat, sehingga dadanya serasa menjadi pepat. Ayahnya melihat anaknya merasa kesulitan untuk mengatakan sesuatu. Karena itu, maka ayahnya itu pun berkata Rara Wulan. Jika memang ada yang ingin kau katakan, katakanlah. Itu lebih baik daripadakah simpan saja di dalam dadamu. Lebih baik ayah dan ibumu mendengar. Apakah kemudian ayah dan ibu sesuai dengan dasar pemikiran itu atau tidak? Soal kemudian. Tetapi ayah dan ibu sudah mendengar langsung dari mulutmu. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Dikumpulkannya segenap keberaniannya. Ia mencoba untuk menghentak dinding yang telah membatasinya serta membuat jarak dengan ayah dan ibunya. Kilurah beranjangan yang melihat pula kesulitan Rara Wulan berkata, Wulan. Lebih baik kau berkata terus terang. Bukankah kau bertekad untuk membuka hatimu terhadap ayah dan ibumu? Rara Wulan mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Namun demikian ternyata ia berhasil menembus keseganannya itu dan berkata ayah. Sebelumnya aku mohon maaf. Aku memang belum pernah mengatakannya kepada ayah dan ibu. Sebenarnya lah bahwa telah ada seorang anak muda yang namanya menghuni hatiku. Wajah ayah dan ibunya menjadi tegang. Bagaimanapun juga mereka berusaha untuk meredamnya, namun Kilurah beranjangan dapat melihatnya sekilas. Sementara Rara Wulan sendiri masih saja menundukkan kepalanya. Jadi karena itukah kau menghindari ayah dan ibumu? Bertanya ayahnya. Aku tidak tahu ayah, jawab Rara Wulan, namun yang terjadi adalah persamaan waktu. Saat aku menghindar dari ayah dan ibu justru karena ayah dan ibu mulai berbicara tentang jodohku kelak, maka hatiku justru mulai terisi. Siapa laki-laki itu bertanya ayahnya? Rara Wulan termangu-mangu. Ia memang ragu-ragu untuk mengatakannya. Namun ayahnya telah mendesaknya, sebut namanya. Rara Wulan tidak dapat mengelak lagi. Maka meskipun dengan suara yang bergetar ia mengucapkannya juga namanya gelagah putih, ayah. Gelagah putih, ulang ayahnya. Wajahnya memang menegang. Dengan lantang ayahnya bertanya, Sudah sejauh mana hubunganmu dengan anak itu? Kami telah menyatakan kesediaan kami untuk mengikat hubungan kami dengan perkawinan kelak jawab Rara Wulan. Kata-kata di mulutnya tiba-tiba menjadi lancar, meskipun terasa sikap ayahnya yang tegang. Sebelum kau mendapat persetujuan dengan ayah dan ibumu bertanya ayahnya. Pertanyaan itu memang mengejutkan Rara Wulan. Namun ia pun menjawab, Aku memang tidak dapat memilih apakah yang harus aku lakukan lebih dahulu. Apakah aku harus minta izin kepada ayah dan ibu lebih dahulu, kemudian baru menyatakan kesediaanku untuk menerima perasaannya, atau aku meyakinkan dahulu bahwa kami benar-benar telah merasa saling membutuhkan. Baru aku minta persetujuan ayah dan ibuku. Seandainya aku minta persetujuan ayah dan ibu lebih dahulu, namun ternyata hatinya tidak berpaling kepadaku, apakah jantungku tidak justru akan terkoyak? Sementara aku sudah terlanjur minta bahkan mungkin dengan memaksa agar ayah dan ibu menyetujuinya serta membatalkan pembicaraan tentang masa depanku dengan orang lain. Atau bahkan aku telah bertengkar dengan ayah dan ibu sehingga ayah dan ibu marah kepadaku, namun ternyata laki-laki itu sama sekali tidak menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh kepadaku? Tanda kurang. Ayah Rara Wulan itu mengerutkan dahinya. Jawaban anaknya memang masuk akal. Tapi ia telah bertanya bagaimana jika ayah dan ibu kemudian tidak sependapat. Ayah dan ibu belum mengatakannya bahwa ayah dan ibu tidak sependapat. Jika ayah dan ibu benar-benar tidak sependapat, maka barulah aku akan memikirkan, apakah yang akan aku lakukan? Jawab Rara Wulan. Sekali lagi ayahnya mengerutkan dahinya. Ternyata Rara. Wulan telah pandai berbicara serta mengemukakan pendapatnya dengan alasan-alasan yang dapat diterima dengan akal. Karena itu, maka ayah Rara Wulan itu pun telah bertanya pula langsung kepada persoalannya, siapakah gelagah putih itu? Seorang anak muda dari Tanah Perdikan menoreh jawab Rara Wulan. Anak muda dari Tanah Perdikan menoreh ayahnya mengulangi. Lalu katanya, orang yang berkedudukan tertinggi di Tanah Perdikan menoreh itu adalah Ki Arga Pati yang bergelar Ki Gede menoreh. Apakah gelagah putih itu anak Ki Arga Pati? Bukan ayah, jawab Rara Wulan. Ia adalah seorang anak muda kebanyakan. Seorang petani yang bekerja menggarap sawah dan ladang. Kau jangan bergurau Wulan, potong ayahnya, aku bersungguh-sungguh. Jika ia bukan anak Ki Arga Pati, siapakah nama ayahnya dan kedudukannya? Kau tidak bisa memperolok-olokan ayahmu dengan mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pembuat atap dauni lalang yang dijajakannya sepanjang jalan-jalan padukuhan di Tanah Perdikan menoreh. Rara Wulan memandang ayahnya dengan ragu. Tetapi ia pun kemudian menjawab, aku pun bersungguh-sungguh ayah. Anak muda itu memang seorang petani. Ayahnya adalah Ki Widura, seorang prajurit yang kini sudah mengundurkan diri karena umurnya. Apakah pangkat Ki Widura bertanya Ki Tumenggung? Menurut kakang gelagah putih, ayahnya seorang lurah prajurit, jawab Rara Wulan. Hanya seorang lurah desis ayahnya, jadi kau akan menjadi menantu seorang lurah prajurit yang sudah mengundurkan diri dari tugasnya? Ya, kenapa? Ayah juga menantu seorang lurah prajurit. Bukankah kakek seorang lurah pada masa kakek masih menjadi seorang prajurit, jawab Rara Wulan. Ki Tumenggung terkejut mendengar jawaban itu. Namun kemudian ia berkata, bukan maksudku merendahkan pangkat seorang lurah. Meskipun kakekmu seorang lurah, tetapi kakekmu dekat dengan panembahan senapati. Ki lurah tersenyum. Katanya, gelagah putih memang anak seorang lurah prajurit pajang yang kemudian mengundurkan diri. Kakak sepupu gelagah putih adalah seorang tumenggung yang memimpin langsung sebuah kesatuan yang besar di Jatianom. Hanya ada satu senapati besar di Jatianom. Untara yang memang telah diangkat menjadi seorang tumenggung, berkata Ki Tumenggung Purbaru Meksa. Nah, gelagah putih adalah adik sepupu Agung Sedayu dan sekaligus adik sepupu Untara, karena Agung Sedayu dan Untara ini memang kakak beradik, berkata Ki Lurah kemudian. Daiki Tumenggung berkerut. Ia juga seorang tumenggung. Tetapi bukan senapati perang yang memimpin satu pasukan yang besar seperti Untara. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia pun berkata jika demikian maka gelagah putih bukannya sekedar seorang petani kecil di Tanah Perdikan Menoreh. Ayah, berkata Raraulan kemudian, Aku memang sengaja mengatakan bahwa gelagah putih adalah seorang petani di Tanah Perdikan Menoreh, karena memang demikian keadaannya. Aku tidak mau anak muda itu meningkat harganya karena hubungan keluarga dengan seorang lurah prajurit yang memimpin pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan Menoreh atau karena ia sepupu seorang tumenggung yang menjabat sebagai seorang senapati besar. Ayah harus menilai gelagah putih sebagai gelagah putih. Dan ayah harus tahu keadaan yang sebenarnya sehingga ayah tidak terkejut dan kecewa kelak. Akulah yang seharusnya berkata kepada Mulan. Dari sini pandangan yang lain aku pun berpesan kepadamu, agar kau berhati-hati menentukan sikapmu. Kau tidak boleh sekedar menjadi silau dan kehilangan penalaran. Ayah, jawab rara wulan, sudah aku katakan bahwa ia adalah seorang anak muda yang miskin. Seorang petani kecil yang hidup berlandaskan kerjanya di sawah dan ladang. Karena itu, ayah jangan cemas bahwa aku telah disilaukan oleh sesuatu yang ada. Pada anak muda itu, ia tidak mempunyai apa-apa yang dapat membuatku kehilangan penalaran. Rara wulan, berkata ayahnya, seseorang dapat menjadi silau terhadap orang lain bukan hanya karena pangkatnya. Bukan hanya karena kedudukannya atau jabatannya. Bukan pula karena kekayaannya. Tetapi, seseorang dapat menjadi silau diri kehilangan akal justru karena kewajaran sikap seseorang. Seorang perempuan memang wajar tertarik kepada seorang laki-laki. Yang pertama-tama sekali ditangkap oleh Indra bukannya kekayaannya, bukannya pangkatnya dan bukannya kedudukannya. Tetapi adalah wujud orang itu sendiri. Tanpa selubung apapun juga, maka seseorang akan dapat segera tertarik dan jatuh cinta. Seorang laki-laki akan dapat mencintai seseorang perempuan karena perempuan itu sangat cantik di mata laki-laki itu. Sebaliknya seorang perempuan akan dapat jatuh cinta kepada seorang laki-laki itu sangat tampan. Nah, kadang-kadang seseorang kehilangan pengamatan diri karenanya. Jika ia gagal memilih karena mimpi indah tentang seorang laki-laki atau perempuan karena wujudnya, maka akan sulit untuk dapat dijelaskan persoalannya. Akan lebih mudah diurai kesalahan seseorang jika ia menjadi silau karena harta benda atau pangkat atau kedudukan. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Ia mengerti maksud ayahnya dan masuk akal pula. Sementara itu ayahnya pun berkata, karena itu Wulan. Jika kau memang tertarik kepada seseorang, maka kau harus menilai orang itu dari banyak segi. Dari wujudnya, dari sikapnya dan terutama kepribadiannya. Seperti aku katakan kepadamu, apa yang semula aku anggap terbaik itu ternyata adalah yang terburuk bagimu. Yang dapat keliru bukan hanya ayah dan ibu. Tetapi juga kau sendiri. Apalagi jika kau sudah disilaukan oleh wujud dan sikapnya yang dapat saja dibuat-buat tanpa mengenali kepribadian yang sebenarnya. Pernikahan tidak hanya untuk satu-dua hari. Tetapi untuk selama-lamanya. Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi hatinya memang mengiakan petunjuk ayahnya. Ia harus memandang seseorang yang akan menjadi sandaran hidupnya dari banyak segi. Rara Wulan pun telah banyak mendengar dari beberapa orang, bahwa banyak pernikahan. Yang gagal meskipun itu pilihannya sendiri jika seseorang kurang cermat melihat bakal pasangan hidupnya. Bukan sekedar bentuk lahiriahnya. Tetapi menerawang tembus ke dasar kepribadiannya. Namun dari pembicaraan itu, Rara Wulan dapat menarik kesimpulan bahwa ayahnya tidak berkeberatan jika ia melanjutkan hubungannya dengan gelagah putih. Meskipun demikian ia tidak ingkar bahwa apa yang dikatakan ayahnya itu ternyata benar, meskipun ayahnya harus melalui benturan yang keras lebih dahulu sebelum ia melangkah surut. Rara Wulan memang harus mengakui bahwa ia mula-mula lebih banyak tertarik kepada wujud dan kemudian kelebihan gelagah putih dalam melahkan huragan. Rara Wulan sendiri masih belum terlalu dalam mengetahui pribadi gelagah putih yang sebenarnya. Tetapi pengenalannya yang agak banyak tentang anak muda itu, maka rasa-rasanya gelagah putih termasuk dalam batasan anak muda yang setidak-tidaknya bukan anak muda tidak bertanggung jawab. Namun dalam pada itu, Rara Wulan memang berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia ingin mengenal gelagah pulih lebih jauh dan lebih dalam. Ia masih belum terlanjur terlibat terlalu dalam. Sebenarnya lah seperti yang diduga oleh Rara Wulan, maka ayahnya itu pun berkata, Rara Wulan, aku sudah lebih dahulu mengambil sikap. Ternyata sikapku itu keliru sama sekali. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk mengambil keputusan. Mudah-mudahan kau tidak salah pilih sebagaimana aku lakukan meskipun semuanya belum terlanjur. Rara Wulan menundukkan kepalanya. Tetapi terdengar ia berdesis, Terima kasih ayah. Tetapi di dalam hatinya ia berkata, kesempatan itu memang milikku sejak semula. Namun dalam pada itu, ayahnya pun berkata, Rara Wulan, aku sudah berbicara tentang persoalan yang paling mendasar. Aku telah membatalkan semua pembicaraanku dengan anak muda yang aku katakan itu. Aku pun telah bersepakat dengan ibumu untuk memberikan kesempatan lebih banyak kepadamu, meskipun hal itu agak menyimpang dari kebiasaan gadis-gadis yang tinggal di kota maupun di padukuhan-padukuhan. Anak orang berpangkat atau anak orang kebanyakan. Tetapi ketahuilah, bahwa persoalan kita dengan anak muda yang semula aku kira adalah anak muda yang paling baik itu belum selesai. Anak muda itu benar-benar anak muda yang paling buruk yang pernah aku kenal. Ia ternyata pandai memulas dirinya, sehingga di hadapanku, ia benar-benar seorang anak muda yang baik. Di lingkungan pekerjaannya, di luar lingkungan pekerjaan, di rumah, di jalan-jalan kapan saja aku berpapasan dan di rumahnya sendiri yang besar dan sangat bagus, karena orang tuanya memang seorang yang sangat kaya. Aku kira sebagian kau pun akan mengiyakannya, karena kau juga sudah mengenalnya. Kenapa masih belum selesai bertanya Raraulan? Anak muda itu sama sekali tidak merasa bersalah jawab ayahnya. Maksud tayah bertanya Raraulan. Ia dapat berbuat sebagaimana dilakukannya. Menurut pendapatnya, ia dapat melakukan pernikahan dengan siapa saja selain kau. Menurut pengertiannya, kau akan dijadikan istri utamanya di samping beberapa orang selir, jawab ayahnya. Gila, teriak Raraulan, apa sangkanya ia mempunyai kedudukan sederjat dengan panembahan senapati yang boleh memiliki beberapa orang selir? Atau seperti beberapa orang pangeran atau orang-orang tertentu di lingkungan istana? Ia mempunyai uang, jawab payahnya, ia dapat berbuat apa saja dengan uangnya. Ayahnya juga mempunyai tiga orang selir. Itu baru selirnya yang ada di rumahnya. Hal itu baru aku ketahui kemudian. Apakah ayah juga membenarkan kebiasaan seperti itu? Apakah ibu sependapat bertanya Raraulan dengan nada tinggi? Nanti dulu Wulan, potong kakeknya, ayahmu mengatakan tentang anak muda itu. Tentang ayahnya dan pandangan hidup mereka. Ayahmu tidak mengatakan tentang dirinya sendiri. Juga tidak tentang sikap ibumu. Raraulan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun telah mengangguk kecil. Dengar kata-kata kakekmu Wulan, sambung ibunya. Ya ibu, jawab Raraulan. Nah, jika aku sependapat, dan bahkan jika ibumu sependapat, apakah aku juga sampai hati melihat anak gadisku mengalami perlakuan seperti itu? bertanya ayahnya seandainya seseorang melakukannya dan mempunyai dua-tiga selir di rumahnya, tentu tidak akan membiarkan anak gadisnya diperlakukan seperti itu, karena ia akan melihat, betapa kacaunya jiwa seseorang yang berbuat demikian. Karena perkawinan itu sebaiknya lah milik seorang laki-laki dan seorang perempuan sampai maut memisahkannya. Tetapi sahabatku yang kaya itu tidak mengalami pertimbangan seperti itu, karena anaknya laki-laki. Raraulan tiba-tiba saja menggeretakan giginya. Sementara ayahnya berkata dengan nada rendah, Raraulan ketika aku mengambil keputusan, membatalkan semua pembicaraan, maka anak muda itu telah mendendam. Ia tidak akan berani langsung menantangku, tetapi mungkin ia telah melakukan satu langkah yang tidak terpuji atasmu. Karena itu, maka kau harus berhati-hati. Sebaiknya kau berada di rumah di bawah perlindungan orang-orangku di sini. Raraulan termangu-mangu sejenak. Ternyata perasaannya memang berkejolak. Tetapi permintaan ayahnya agar Raraulan berada di rumah saja agaknya sulit diterima oleh Raraulan. Ia sudah terlanjur mirasa satu keluarga dengan anggauta-anggauta kelompok gajah liwung. Bukan sekedar karena di dalamnya ada gelagah putih. Tetapi kelompok itu seakan-akan mampu menampung dan menyalurkan gelora yang ada di dalam hatinya. Kilurah beranjangan mengerti gejolak di dalam dada cucunya. Tetapi ia tidak ingin mendahului pembicaraan antara Raraulan dan kedua orang tuanya. Karena itu, maka Kilurah pun justru seakan-akan menunggu. Baru beberapa saat kemudian Raraulan berkata ayah, Sebaiknya aku tidak berada di rumah ini. Ada beberapa kemungkinan buruk dapat terjadi. Jika kau tidak berada di rumah ini, kau akan berada di mana? Rumah ini bagimu adalah tempat yang paling baik. Tempat yang paling aman karena di sini ada empat orang yang telah aku upah untuk melindungi rumah ini dengan segala isinya, Berkata ayahnya, aku akan berada di rumah kakek, jawab Raraulan. Di rumah kakek tentu lebih aman. Kakek adalah seorang prajurit. Bahkan pernah menjadi pemimpin pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan. Tetapi kakekmu hanya seorang diri. Ingat, ayah anak muda ini adalah seorang yang kaya raya. Ia dapat mengupah orang lain untuk melakukan sesuatu terhadapmu dan terhadap kakekmu berkala ayahnya. Nah, ia pun akan dapat mengupah lebih dari empat orang untuk berbuat jahat terhadapku di sini. Mungkin jika ayah ada di rumah orang-orang itu tidak akan berani berbuat sesuatu. Tetapi jika ayah tidak ada bertanya Raraulan. Ayahnya mengerutkan keningnya. Tetapi ia bertanya di sini kau dijaga oleh empat orang. Bukankah itu lebih baik dari hanya kakekmu seorang? Bukankah pada satu hari kakekmu juga mempunyai keperluan sehingga kau harus ditinggalkan seorang diri di rumah? Mungkin karena kakekmu seorang prajurit maka ia akan dapat melindungimu. Tetapi jika kakekmu tidak ada di rumah? Jawab Raraulan tidak diduga-duga, aku akan ikut kakek ke tanah perdikan menoreh. Kakek berada di barak pasukan khusus yang dipimpin oleh kakang Agung Sedayu. Dengan demikian, maka aku tidak hanya akan dilindungi oleh empat orang, tetapi oleh satu pasukan, bahkan pasukan khusus. Tetapi, potong ayahnya. Jangan takut terhadap prajurit-prajurit itu ayah sahutra Raraulan, mereka tidak akan berani berbuat sesuatu terhadapku, karena kakang gelagah putih adalah adik sepupu kakang Agung Sedayu dan aku adalah cucu kilurah beranjangan. Ki itu menggung berpikir sejenak. Ketika ia berpaling kepada istrinya, maka katanya, sebaiknya apa yang kita lakukannya ibunya termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun bertanya, apakah bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh anak muda itu cukup mencemaskan kakang? Nampaknya memang demikian. Meskipun anak muda itu dapat mengalami akibat buruk, aku dapat berbuat sesuatu, sehingga ia terusir dari pekerjaannya. Tetapi pekerjaannya itu nampaknya tidak begitu penting baginya, justru karena ayahnya seorang berpangkat dan kaya raya yang harus aku perhitungkan juga. Mungkin aku harus menghadapi sikap ayahnya di lingkungan tugasku di istana. Apalagi ayahnya seorang yang mempunyai banyak uang untuk melakukan apa saja yang diinginkannya, berkata Ki Tunggung Purbaru Meksa. Jika demikian, apakah sebaiknya wulan kita titipkan saja kepada kakeknya agar disembunyikan di tanah perdikan menoreh berkata ibunya. Aku tidak perlu bersembunyi ibu, sahut rara wulan. Jadi apa artinya jika kau berada di tanah perdikan bertanya ibunya? Rara wulan menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya tidak pantas untuk menyembunyikan diri, takut ancaman seseorang. Tapi rara wulan memang tidak mempunyai istilah lain, sehingga ia pun akhirnya mengangguk sambil berkata, Ya, menyembunyikan diri. Sebelum ayahnya menjawab, maka Ki Lurah Beranjangampun berkata, Baiklah. Besok aku akan membawa rara wulan. Pagi-pagi kawanku akan singgah di rumah ini. Aku akan bersamanya membawa rara wulan untuk menyingkirkan diri dari kemungkinan buruk yang dapat terjadi di sini. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan gadis itu. Kedua orang tua rara wulan mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ayahnya berkata, Aku merasa bersyukur bahwa rara wulan dapat segera datang. Aku sudah menunggunya cukup lama, sehingga aku menyusulnya ke tanah perdikan. Aku merasa wajib memberitahukan hal ini agar ia berhati-hati. Aku merasa cemas bahwa tiba-tiba saja ia telah disergap oleh bencana yang akan dapat menghancurkan masa depannya. Aku sependapat dengan rara wulan, berkata kilurah, ia akan berada di tempat yang aman. Namun dalam pada itu, malam pun menjadi semakin malam. Tetapi mereka yang sedang berbincang itu masih mempersoalkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Dalam pada itu, tiba-tiba saja pintu peringgitan diketuk orang. Semakin lama semakin keras. Siapa bertanya gitu menggung. Tentu Teja Prawara, desis istrinya. Ketika rara wulan bangkit untuk membukakan pintu, ayahnya mencegahnya, biar aku saja. Rara wulan tidak jadi bangkit berdiri. Ayahnya lah yang kemudian melangkah menuju ke pintu peringgitan. Hal itu tidak luput dari perhatian kilurah beranjangan. Meskipun bukan hal yang penting, tetapi kilurah dapat menangkap kegelisahan ayah rara wulan menanggapi keadaan. Bagaimanapun juga Kitu Menggung Purbaru Meksa itu menjadi cemas tentang keselamatan anak gadisnya. Ketika Kitu Menggung membuka pintu, sebenarnya lah yang muncul adalah Teja Prabawa dengan busur dan mendong anak panah yang telah kosong. Sambil menarik nafas dalam-dalam Kitu Menggung bertanya, apa yang kau dapatkan dengan perburuanmu yang hampir sehari semalam? Aku sudah lama kembali dari perburuan. Sebelum senja, jawab Teja Prabawa. Lalu kemanakah selama ini bertanya ayahnya? Duduk-duduk di ujung lorong bersama kawan-kawan. Jawab Teja Prabawa. Sejak sebelum senja, desak ayahnya. Ya, sejak sebelum senja, jawab Teja Prabawa. Kau sudah menjadi semakin sering mengatakan yang tidak sebenarnya, Teja. Apakah kau tidak menyadari bahwa dengan demikian, maka kepercayaanku atasmu menjadi semakin tipis, sehingga pada suatu saat akan habis sama sekali, berkata ayahnya. Silahkan saja ayah. Tetapi aku tidak berbohong jawab Teja Prabawa, silahkan bertanya kepada kawan-kawanku. Kawan-kawanmu berburu bertanya ayahnya. Ayah selalu mencurigai aku. Terserah kepada ayah jawab Teja Prabawa sambil melangkah pergi. Tunggu, ayahnya mencegahnya, aku ingin berbicara sedikit saja Teja. Aku masih letih ayah. Aku ingin beristirahat. Dadaku terasa sakit. Lambungku mungkin bengkak. Di hutan kepalaku membentur dahan yang terlalu rendah dan tidak aku lihat, berkata Teja Prabawa. Apamu yang sakit? Kenapa tidak kau katakan sebelum kau pergi hampir sehari semalam? Apa sebenarnya yang kau dapatkan dengan tingkah lakumu itu Teja? Kau tidak pernah mendapat binatang buruan apapun. Kau tidak berbuat sesuatu untuk menganyam masa depanmu. Setiap orang pada masa ini harus bekerja keras, justru saat Matara membentuk dirinya. Tanpa kerja keras maka orang akan tersisih dari drap. Majunya kehidupan ini. Kau harus berbuat sesuatu untuk dirimu sendiri, berwawasan masa depan. Bukan sekedar menuruti kesenanganmu saja. Karena kesenanganmu sekarang hanya berarti bagimu sekarang. Tetapi tidak berarti bagimu kelak, berkata ayahnya. Aku sudah mengerti ayah. Tetapi bukankah wajar jika sekali-sekali aku pergi bersama-sama dengan beberapa orang kawan mengendapkan kesibukan sehari-hari? Aku juga perlu beristirahat ayah. Berburu bagiku merupakan suatu kesempatan untuk melupakan kesibukan-kesibukan, kejengkelan-kejengkelan dan bahkan tekanan-tekanan dalam hidupku. Jika aku tidak mengisi semuanya itu dengan selingan yang cukup, aku akan dapat menjadi gila, jawab Teja Prabawa. Selingan? Apa arti selingan? Sebulan 30 kali itukah yang kau maksud dengan selingan bertanya ayahnya. Bukankah aku jarang-jarang berburu ayah? Kapan aku pergi berburu bertanya anaknya? Kemarin, kemarin lusa. Dua hari yang lalu, tiga hari yang lalu, jawab ayahnya. Teja Prabawa menjadi tegang. Ketika ia memandang Raraulan yang duduk di sebelah ibunya tiba-tiba saja berkata, Nah, ternyata kau pulang Wulan. Aku tahu sekarang kenapa ayah marah-marah padaku. Menganggapku anak yang bengal, tidak tahu diri dan selalu melakukan pekerjaan sia-sia. Sementara itu, kawan-kawanku menunjukkan kejantanannya sebagai seorang kesatria Mataram sejati dengan menunjukkan kemampuannya di medan perburuan. Kenapa kakang mas membawa bawah nama ku bertanya Raraulan? Kawan-kawanku terpenting di rumah ini, jawab Teja Prabawa. Omong kosong, bantah Raraulan. Teja, potong ayahnya, adikmu juga selalu mengatakan demikian. Adikmu selalu mengatakan bahwa aku terlalu memanjakanmu. Adikmu mengatakan bahwa kawan-kawanku terpenting di rumah ini. Anak laki-laki yang akan mampu memanggul orang tuanya tinggi-tinggi dan kelak mengubur dalam-dalam. Sedangkan anak perempuan tidak lebih musuh munggu hingcang kelakan. Nah, aku senang kalian mengatakan demikian. Itu pertanda bahwa aku telah berbuat adil. Kalian menganggap aku telah menganggap yang lain terpenting. Yang aku tidak senang adalah bahwa kalian menganggap bahwa kata-kataku sudah tidak berarti bagi kalian. Seakan-akan aku tidak penting lagi hadir dalam kehidupan kalian. Wajah Teja Prabawa menegang. Tetapi ia tidak segera menjawab. Mandilah, berkata ayahnya, renungkan kata-kataku. Kau sudah cukup dewasa untuk mengerti arti dari kehidupan ini selengkapnya. Hidup bukan sekedar mencari hiburan. Tetapi justru menghadapi segala macam tantangan untuk diatasi. Tidak dihindari dan justru berusaha untuk melupakannya dengan berbagai macam kesenangan. Sesudah mandi, kami menunggumu untuk terbicara. Jangan segan, karena yang kami bicarakan bukan kau. Teja Prabawa tidak menjawab. Tetapi ia melangkah pergi sambil menyeret busurnya dan melemparkan endong anak panahnya yang telah kosong. Ambil, bentar ayahnya. Teja Prabawa masih melangkah. Sementara ayahnya membentak semakin keras, ambil. Teja Prabawa memang berhenti. Sambil bersungut-sungut ia melangkah surut untuk mengambil endong anak panahnya. Ketika Teja Prabawa telah hilang di balik pintu, maka Kitu Menggung telah duduk lagi bersama dengan mertuanya, istrinya dan anak gadisnya. Aku menjadi gelisah pula tentang Teja Prabawa berkata Kitu Menggung, seharusnya ia sudah bekerja keras mempersiapkan masa depannya. Aku sudah berusaha untuk selalu memberinya peringatan desis ibunya, tetapi agaknya masih belum didengarnya. Yang dapat aku lakukan hanyalah berdoa, semoga pada suatu saat Yang Maha Agung berkenan menyentuh hatinya dengan kasihnya yang melimpah. Kilurah beran jangan mengangguk-angguk. Baginya, Teja Prabawa memang terlalu manja sehingga kedua orang tuanya harus teranpa jemuh-jemuhnya memberikan peringatan kepadanya bahwa hari-harinya akan menjadi semakin panas. Matahari akan menjadi semakin tinggi. Sementara ayah dan ibunya akan merambah sisi barat dari bulatan langit luas, sehingga akhirnya akan tenggelam. Jika Teja Prabawa sendiri tidak dapat mengemudikan mataharinya, maka hari tentu akan menjadi kelembaginya setelah kedua orang tuanya tidak akan ada di sampingnya. Tetapi Kilurah tidak akan membuat kedua orang tua Teja Prabawa semakin gelisah menanggapi sikap kedua orang anaknya. Dengan nada rendah, Kitu Menggung itu berkata ayah. Sebagai mana ayah lihat, meskipun anakku hanya dua, tetapi kepalaku cukup pening memikirkan mereka. Apalagi Ki Rangga Citra Ganda. Anaknya 12 orang. Tanda kurang. Kilurah tersenyum. Katanya, orang tua memang harus sabar menghadapi tingkah laku anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak itu pada suatu saat akan mengerti bahwa kemampuan dan kesabaran orang tua itu ada batasnya. Jika secara jiwani orang tuanya lemah, maka kemungkinannya akan dapat diperhitungkan. Umurnya akan menjadi semakin pendek. Kitu Menggung hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti maksud Kilurah beranjangan. Tetapi memang tidak mudah untuk mengendapkan perasaan. Beberapa saat kemudian, Teja Prabawa yang telah selesai membenahi diri telah masuk ke ruang dalam pula. Ketika dengan ragu-ragu ia duduk pula bersama dengan keluarga yang lain, maka ibunya pun berkata, Makanlah dulu. Kami sudah makan. Aku sudah makan di kedai, jawab Teja Prabawa. Ibunya menarik nafas dalam-dalam, katanya sebaiknya hal itu jangan kau biasakan, Teja. Aku tidak senang kau terlalu sering makan di luar. Di rumah bagaimu. Telah disediakan makan secukupnya. Kenapa kau harus makan di luar? Teja Prabawa tidak menjawab. Ia pun telah mendengar beberapa kali ibunya mengatakan hal itu. Sementara itu, maka ayahnya pun berkata, Teja Prabawa. Ada yang ingin aku beritahukan kepadamu tentang adikmu. Ia adalah seorang gadis. Umurnya semakin meningkat dan bahkan sudah memasuki usia dewasa sepenuhnya. Aku sendiri sebenarnya tidak begitu banyak mengikatkan diri pada umurnya. Tetapi kita masih harus mendengarkan pendapat orang lain. Aku tidak ingin raraulan disebut perawan tua. Dan ayah akan menentukan hari pernikahannya potong Teja Prabawa. Belum, jawab payahnya. Kami sedang berbincang tentang calon jodoh raraulan. Bukankah sudah jelas? Bukankah ayah telah menentukan bertanya Teja Prabawa? Adikmu tidak sependapat, jawab payahnya. Kenapa ayah mendengarkan pendapatnya bertanya Teja Prabawa dengan nada tinggi? Bukankah yang akan menjalani raraulan bertanya ayahnya pula? Aneh, berkata Teja Prabawa sambil mengerutkan dahinya sebelumnya ayah tidak pernah berkata seperti itu. Ya, sebelumnya aku belum pernah menyadari bahwa pilihanku itu salah, jawab payahnya. Kenapa salah bertanya Teja Prabawa pula? Dengan singkat ayahnya mengatakan apa yang telah dilakukan oleh anak muda yang diharapkan akan dapat menjadi menantunya itu. Ayahnya pun juga mengatakan tentang sikap ayah anak muda itu tentang nilai-nilai perkawinan. Karena itu, maka aku telah membatalkan semua pembicaraan sebelumnya, sebenarnya sebelumnya aku pun belum menyatakan satu kepastian. Tetapi aku memang condong untuk mengiyakannya, berkata Kitu Menggung. Teja Prabawa mengangguk-angguk. Betapapun juga, ia memang sependapat dengan ayahnya. Meskipun ia sering bertengkar dengan adiknya, bahkan kadang-kadang keduanya benar-benar menjadi marah, tetapi Teja Prabawa juga tidak meyerahkan adiknya kepada seorang yang tidak akan menghargai adiknya. Bagaimana pendapatmu bertanya ayahnya? Aku setuju, jawab Teja Prabawa singkat, karena ia tidak mau membuat adiknya menjadi manja setelah ia bertengkar. Ayahnya pun tidak bertanya lebih jauh lagi. Tetapi ia pun kemudian berkata kepada Kilurah Beranjangan mudah-mudahan persoalannya menjadi cepat selesai. Aku pun sudah mengatakan dengan tegas sikapku. Aku pun mengerti, bahwa dalam satu dua hari, mungkin perasaan mereka masih terbakar. Tetapi setelah menjadi sepekan lewat sebenarnya aku berharap bahwa mereka menjadi semakin tenang. Namun agaknya harapan itu masih belum terpenuhi. Agaknya sudah cukup baik jika untuk sementara Raraulan disinkirkan saja. Kemudian, harus ada laki-laki yang segera melamarnya. Laki-laki yang dapat dipercaya dan atas persetujuan Raraulan, berkata kakeknya. Aku sependapat ayah, ki itu menggung mengangguk-angguk, jika hati Raraulan memang telah bulat, serta ia yakin tidak akan salah pilih, maka aku pun tidak berkeberatan menerima kehadiran orang tuanya. Meskipun aku belum mengenal anak itu, tetapi aku yakin bahwa ayah telah mengenalnya dengan baik. Apa yang luput dari perhatian Raraulan, tentu akan dilihat oleh ayah Kilurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa, masih tetap dibebani tanggung jawab atas Raraulan. Bukan saja keselamatannya, tetapi juga tentang pilihannya. Baiklah, berkata Kilurah, aku akan melihat anak itu dari segala sudut. Sampai saat ini aku belum pernah melihat cacat-cacatnya yang mendasar, tentu setiap orang mempunyai cacat dan celah. Tetapi penilaian kita harus wajar. Siapa anak itu bertanya Teja Prabawa? Kilurah beranjanganlah yang menjawab, gelagah pulih. Anak pedesaan itu dari Teja Prabawa berkerut anak petani, kotor dan sombongnya menyentuh langit. Tetapi jawab Raraulan membuat jantung kakaknya berdenyut kencang. Katanya, kakang mas, sejak aku masih remaja aku sudah bermimpi untuk mendapatkan. Jodoh seorang laki-laki sederhana, petani miskin dan kotor tapi sombong. Cukup, bentak Teja Prabawa, ternyata penglihatanmu juga dikaburkan oleh secuil wajah anak itu, karena memang hanya wajahnya yang kelihatan bersih. Wajah Raraulan menjadi merah. Tetapi ayahnya sudah membentak, diam kalian. Aku tidak memanggil kalian untuk bertengkar. Aku perlu pemecahan. Bukan justru menambah pening kepalaku. Kedua orang anaknya pun diam. Keduanya menundukan kepala mereka, meskipun sekali-sekali sempat juga saling memandang dengan sorot metu yang membuat kemarahan. Sejenak kemudian, dengan nada berat kitu menggung itu berkata, Seperti sudah aku katakan ayah, aku tidak berkeberatan menerima orang tuanya. Tetapi Raraulan harus yakin dulu, bahwa ia tidak akan dikelabungi oleh anak muda pilihannya itu sebagaimana aku. Nampaknya ayah tergesa-gesa, berkata Teja Prabawa. Tidak Teja Prabawa. Aku tidak tergesa-gesa. Aku telah membuat pertimbangan sepanjang-panjangnya. Aku sudah menggulung dan membentangkannya. Apalagi kakakmu akapun tidak berkeberatan, jawab payahnya. Tetapi ayah, barangkali ayah, belum tahu anak yang disebut. Itu adalah anak tanah perdikan menoreh. Ia bukan seorang yang mempunyai lajar keturunan di tanah. Perdikan itu. Ia ikut kakak sepupunya dan melakukan pekerjaan apa saja tanpa kedudukan yang pasti. Ia memang dekat dengan Ki Gede menoreh. Tetapi bukan karena ia orang kepercayaannya. Tetapi karena gelagah putih itu salah seorang pesuruh Ki Gede, berkata Teja Prabawa. Jangan berpura-pura, Teja Prabawa, berkata kakeknya. Aku tahu apa yang kakek katakan, berkata Teja Prabawa tentu kakek akan memuji anak itu. Rajin bekerja dan tidak terlalu manja. Ya, sahut Ki Lurah Beranjangan. Selebihnya, kakak sepupunya adalah senapati yang memimpin pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan. Sepupunya yang seorang lagi adalah seorang tumenggung yang menjabat sebagai senapati dari pasukan di Jatianom. Gelagah putih sendiri adalah seorang anak muda yang berilmu tinggi, pernah menolong wirastama dari maut. Benar bertanya Teja Prabawa dengan heran. Bukankah kau pernah mandi di sebuah kolam yang berair pusaran bertanya Ki Lurah Beranjangan? Pada saat wirastama terhisap, maka tiba-tiba saja satu keajaiban telah terjadi. Air pusaran itu telah dihempas oleh kekuatan yang tak diketahui sumbernya sehingga air pun bagaikan diguncang oleh kekuatan yang sangat besar. Wirastama selamat. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahui bahwa gelagah putih yang telah melakukannya. Gelagah putih telah memukul air pusaran itu dengan kekuatan ilmunya sehingga nyawa wirastama diselamatkan. Nah, jika kau sudah pernah mendengar hal itu, maka biarlah hal ini didengar oleh ayanmu dan oleh ibumu. Betapa anak yang bernama gelagah putih itu bukan anak bengal di pinggir kali praga. Sedangkan kemampuannya bukan hanya dapat dipergunakan untuk merusak, menyakiti orang lain, bahkan membunuh. Tetapi dengan ilmunya itu ia mampu menyelamatkan orang lain. Wajah Teja Prabawa menjadi tegang. Sementara itu ayah dan ibu Raraulan menjadi heran mendengar cerita kilurah beranjangan tentang seorang anak muda yang bernama gelagah putih itu. Teja Prabawa, berkata kilurah beranjangan kemudian, Aku kira kau tentu sudah mengetahui kelebihan gelagah putih. Tetapi apakah kau mempunyai calon yang lain, yang kau anggap lebih baik dan gelagah putih? Raraulan terkejut. Ia telah beringsut setapak. Tetapi untunglah, bahwa Teja Prabawa menggelengkan kepalanya meskipun kakeknya dan kedua orang tuanya mengerti, sebenarnya anak itu menjadi kecewa. Teja Prabawa tentu mempunyai kawan yang pernah menyebut-nyebut Raraulan. Tetapi Teja Prabawa saat itu tidak berani melangkai keinginan orang tuanya untuk menjodohkan Raraulan dengan orang pilihannya. Namun kemudian agaknya orang tuanya pun telah condong untuk menerima gelagah putih menjadi bagian dari keluarganya. Bahkan kakeknya telah memberikan tekanan cukup berat untuk tidak menolaknya. Kakak sepupunya juga seorang tumenggung, desisteja Prabawa itu di dalam hatinya. Ia mencoba menghibur dirinya sendiri agar tidak menjadi kecewa. Oleh derejat dan kedudukan anak muda yang bernama gelagah putih. Bahkan ia pun telah berkata di dalam hatinya pula, ia sahabat Raden Rangga di masa hidupnya. Aku harus selalu mengingatnya itu. Namun dalam pada itu, selagi pembicaraan keluarga Kitu Menggung Purbaru Meksa mendekati kesepakatan, tiba-tiba saja seorang telah beringsut masuk ke ruang itu dari pintu samping. Ada apa bertanya Kitu Menggung kepada salah seorang yang telah diupahnya untuk menjaga rumah itu bersama dengan tiga orang kawannya. Orang itu duduk beberapa langkah dari tempat duduk keluarga Kitu Menggung itu. Dengan nafas terengah-engah ia berkata, Kitu Menggung, nampaknya ada orang-orang yang tidak kita kehendaki akan memasuki halaman rumah ini. Siapa bertanya Kitu Menggung? Kami belum tahu dengan pasti. Tetapi kami sudah melihat ketidakwajaran atas beberapa orang yang hilir mudik di luar regol halaman sambil memperhatikan rumah ini jawab orang itu. Hati-hatilah. Jangan sampai salah sangka. Jika orang itu sama sekali tidak berniat buruk, tetapi kalian sudah menuduh mereka demikian, maka kita telah melakukan kesalahan, berkata Kitu Menggung Purbaru Meksa itu. Orang yang datang menemui Kitu Menggung itu mengangguk-angguk. Namun ia menjawab, kami belum berbuat sesuatu kecuali mengamati mereka, Kitu Menggung. Jika kami memberikan laporan ini, hendaknya kita semua berhati-hati. Terima kasih. Amati mereka, tetapi jangan salah langkah pesan Kitu Menggung. Orang itu pun kemudian beringsut meninggalkan ruangan dalam itu. Kau percaya akan laporannya bertanya Kitu Menggung kepada Tejap Prabawa? Aku tidak jelas ya, jawab Tejap Prabawa. Jika kau berlama-lama di ujung lorong, apakah kau tidak melihat seseorang atau beberapa orang yang mencurigakan bertanya ayahnya pula? Tejap Prabawa tidak menjawab. Tetapi kepalanya telah menunduk. Kitu Menggung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berdesis, aku memang merasa bahwa suasana malam ini kurang tenang. Mungkin karena persoalan-persoalan yang kita bicarakan di sini. Tetapi mungkin memang terjadi sesuatu. Maksud Kakang Mas ada hubungannya dengan pembatalan pembicaraan Kakang Mas tentang Raraulan bertanya Nyi Tumenggung? Ya, aku menghubungkan setiap kegelisahanku dengan persoalan ini, jawab Kitu Menggung. Adalah di luar dugaan bahwa Raraulan tiba-tiba menyahut dengan suara bergetar, Aku mohon maaf ayah. Tidak. Bukan maksudku menganggapmu bersalah wulan. Bahwa kau menarik perhatian anak-anak muda itu bukan suatu kesalahan, karena dalam hal ini kau tidak sengaja melakukannya. Mungkin seorang gadis yang lain akan merasa bangga bahwa dirinya menjadikan perhatian banyak anak-anak muda dan bahkan dengan sengaja menjerumuskan anak-anak muda itu ke dalam persaingan dan perselisihan. Tetapi aku yakin kau tidak melakukannya. Bahkan kecantikanmu itu malahan kau anggap sebagai beban, berkata ayahnya. Raraulan tidak menjawab. Teja Prabawa memandanginya sekilas dengan sudut matanya. Tetapi kemudian ia telah menunduk kembali. Namun beberapa saat kemudian, ternyata pintu peringgitan rumah itu telah diketuk orang. Tidak terlalu keras. Namun ketukan itu agaknya terlalu malam jika yang datang seorang tamu. Kitu menggung menarik nafas dalam-dalam. Laporan orang yang diupahnya untuk menjaga rumah dan halamannya itu telah membuatnya gelisah. Kalian duduk saja di sini, berkata Kitu menggung aku akan menemuinya di pendapa. Bersamaku, Desis Kilurah. Kitu menggung menjadi ragu-ragu tetapi istrinya berkata biarlah ayah ikut menemuinya. Baiklah, sahut Kitu menggung yang kemudian melangkah ke pintu peringgitan diikuti oleh Kilurah beranjangan. Ketika pintu terbuka, maka Kitu menggung itu menarik nafas dalam-dalam. Yang diduganya ternyata benar. Yang datang adalah beberapa orang yang bersangkut paut dengan persoalan Raraulan. Anak muda yang hubungannya dengan Raraulan itu dibatalkan telah datang dengan ayahnya yang kaya raya, serta beberapa orang pengikutnya. Kitu menggung kemudian mempersilahkan mereka duduk di peringgitan. Beberapa orang duduk melingkar di atas tikar yang telah dibentangkan. Namun beberapa orang yang lain duduk di tangga longkangan di sebelah peringgitan itu. Hampir di luar sadarnya Kitu menggung memandangi orang-orang itu sambil menghitung di dalam hatinya. Semua sepuluh orang, tiba-tiba saja tamunya berkata. Oh, Kitu menggung terkejut. Namun ia segera berkata maaf. Mungkin masih ada minuman panas untuk dua belas orang. Terhitung kami berdua. Terima kasih, potong tamunya, kami tidak memerlukan minuman panas. Oh, Kitu menggung mengangguk-angguk. Maaf Kisanak, berkata tamunya yang kaya raya dan berpangkat tinggi itu, aku datang untuk menjelaskan persoalan. Maksud Kitu menggung bertanya Kitu menggung purbaru meksa. Tentang hubungan antara anakku dengan anak Kitu menggung purbaru meksa. Bukankah Kisanak sekarang sudah diperkenankan memergunakan nama itu, jawab tamunya. Apa yang harus dibicarakan, bertanya Kitu menggung purbaru meksa. Anakku, Raden Antal. Bukankah pembicaraan kita tentang Antal dan Wulan sudah matang? Kenapa tiba-tiba saja pembicaraan yang sudah matang itu kau batalkan begitu saja bertanya ayah Raden Antal itu. Bukankah aku telah mengatakan alasannya? Raden Antal tentu sudah tahu. Apalagi pembicaraan kita tentang kedua anak muda itu juga belum masak benar, jawab Kitu menggung purbaru meksa. Kau jangan mengada-ada Kitu menggung. Kau jangan menyakiti hati kami sekeluarga. Apalagi beberapa orang sana kadang serta tetangga-tetangga kami sudah mengetahuinya. Sana kadang kami dan tetangga-tetangga kami bukan sekedar lurah prajurit seperti kilurah beranjangan itu. Bukankah kakek Raraulan ini kilurah beranjangan? Sana kadang kami adalah orang-orang berpangkat tinggi. Ayah Raraulan itu megerutkan dahinya. Orang itu memang seorang tumenggung yang mempunyai kedudukan lebih tua daripada dirinya. Tetapi tidak sepantasnya ia menghinanya seperti itu. Meskipun demikian Kitu menggung purbaru meksa itu masih berusaha untuk menahan diri. Dengan sareh ia berkata, bukan maksud kami sekeluarga menyakiti hati. Kitu menggung. Tetapi aku mempunyai alasan yang matan. Anakku tidak mau dimadu. Seharusnya kau tahu. Jawab Pak Yahraden Antal itu anakku. Tidak akan menjadikan Raraulan istrinya untuk dimadu. Anakmu akan menjadi satu-satunya istri utamanya. Aku tidak membedakan antara istri utama dan selir. Jawab Kitu menggung purbaru meksa. Bagiku perkawinan itu terjadi antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Jangan pura-pura tidak mengerti akan kekuasaan laki-laki di lingkungan kita. Berkata Ayahraden Antal aku juga mempunyai tiga orang selir. Dan apakah kau tidak mempunyainya? Kebetulan aku tidak. Kitu menggung. Jawab Kitu menggung purbaru meksa. Tetapi Ayahraden Antal itu tertawa. Katanya, kau tentu ingkar karena di sini ada mertuamu. Tetapi sebaiknya kau berkata sejujurnya. Aku berkata sesungguhnya, jawab Kitu menggung purbaru meksa dengan suara yang mulai berat. Kitu menggung jangan mengada-ada. Omong kosong, geram Ayahraden Antal, kau tentu menganut kera yang lebih licik. Perempuan-perempuan itu tentu kau jadikan teriman dan kau berikan kepada pelayan-pelayanmu untuk mereka jadikan istri mereka jika perempuan-perempuan itu mengandung. Tidak Kitu menggung. Aku bukan jenis orang seperti itu. Jawab Kitu menggung purbaru meksa. Mungkin di antara kita berlaku kebiasaan seperti itu, atau mungkin lebih licik lagi. Tetapi aku tidak. Dan aku pun tidak senang hal seperti itu terjadi atas anakku. Kau sekarang berkata tidak. Tetapi dalam waktu 20 tahun mendatang, akan datang beberapa orang anak muda lembu peteng yang sebenarnya adalah anak-anakmu, berkata Ayahraden Antal. Kita akan bertaruh untuk 20 tahun mendatang. Berkata Kitu menggung purbaru meksa. Aku tidak peduli, jawab orang yang kaya raya dan berpangkat tinggi itu, tetapi aku tidak mau kau hinakan. Aku malu kepada tetangga-tetanggaku, kepada sana kadangku dan kepada kawan-kawan kita di istana. Karena itu, selagi belum terjadi sesuatu, aku minta kau tidak menelan ludahmu kembali. Biarlah kedua anak kita. Itu menemukan kebahagiaan hidup mereka. Bukankah orang tua akan merasa ikut berbahagia jika anak-anaknya berbahagia? Maaf Kitu menggung, jawab Kitu menggung purbaru meksa, mungkin Raden Antal akan dapat menemukan kebahagiaan, setidak-tidaknya kesenangan sementara setelah ia mengawini anakku. Tetapi tidak demikian dengan anakku. Ketika ia mendengar bahwa Raden Antal telah menikahi seorang gadis, maka ia menyatakan bahwa ia tidak akan bersedia untuk menjadi istri Raden Antal. Aku sudah mengira bahwa kau akan memergunakan alasan seperti itu. Tetapi aku tidak percaya. Anakmu tentu tidak akan mengajukan alasan seperti itu, jawab Kitu. Raden Antal, anak perempuanku itu sekarang ada di rumah. Ia akan dapat mengatakannya sendiri kepada Kitu menggung, jawab Kitu menggung purbaru meksa jika perlu aku akan memanggilnya. Tetapi Ayah Raden Antal itu tertawa. Katanya, kau kira aku tidak mengerti caramu bermain dengan anakmu itu. Seandainya anakmu menerima anakku untuk menjadi istrinya, ia tidak akan berani mengatakannya, karena kau tentu mengancamnya. Telinga Kitu menggung purbaru meksa menjadi panas, ia pun segera bangkit dan melangkah ke pintu peringgitan. Sambil membuka pintu ia berkata kepada rara wulan-wulan. Kemarilah. Kau sudah berani menyatakan pendapatmu. Sekarang kau harus juga berani mengatakannya. Maksud kakang mas bertanya istrinya. Biarlah rara wulan menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan dari Raden Antal atau ayahnya tentang sikapnya jawab ayah rara wulan. Rara wulan memang menjadi ragu-ragu. Sementara Teja Prabawa berkata, itu tidak wajar ayah. Ia seorang gadis. Kali ini aku merubah sikap dan kebiasaanku atas anak gadisku. Wajar atau tidak wajar, jawab ayahnya. Rara wulan yang sudah dibekali dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain dari kebiasaan gadis-gadis yang menginjak dewasa, memang telah bangkit berdiri dan berdesis. Aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Semuanya itu berlangsung cepat. Tidak ada yang sempat berpikir. Ibunya dan kakaknya hanya dapat melihat rara wulan keluar lewat pintu peringgitan. Yang berada di pendapat pun terkejut kecuali gelurah beranjangan. Ia sudah mengira bahwa cucu perempuannya itu akan berani menunjukkan dirinya. Tidak sekedar bersembunyi di balik dirai senin tong kiri atau mencoba untuk mengintip keluar lewat celah-celah dinding jika ada kesempatan. Dengan tanpa ragu-ragu rara wulan melangkah menuju ke tempat beberapa orang tamunya duduk. Demikian ayahnya duduk kembali di antara tamu-tamunya, maka rara wulan pun telah duduk pula di belakangnya. Ketika matanya berpapasan dengan pandangan anak muda yang datang itu, hampir di luar sadarnya rara wulan berdesis menyebut namanya sebagaimana dikenalnya sejak kanak-kanak, Raden Arya Wahyudwa. Tanda kurang. Tetapi ayah anak muda itu berkata, kau tidak usah memanggilnya dengan nama yang sulit itu. Panggil anak muda itu kakang Mas Raden Antal. Kenapa tiba-tiba saja kilurah beranjangan yang untuk beberapa saat berdiam diri saja telah bertanya. Ibunya lebih senang memanggil Antal, sejak kecil ia memang lamban. Perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Tetapi setelah dewasa nama Antal sebenarnya kurang sesuai lagi. Ia bergerak cepat, tangkas dan cekatan. Ia ingin segala galanya dengan segera diselesaikan. Juga tentang pernikahannya dengan rara wulan, jawab payah anak muda itu. Lalu katanya, tetapi ia suka kepada nama panggilannya. Kilurah mengangguk-angguk. Desis, semacam nama paraban. Ki tumenggung itu tidak menjawab lagi. Katanya aku datang untuk mendapatkan keputusan. Seandainya sebelumnya kami belum pernah mendapat janji kesediaan keluarga ki tumenggung purbaru meksa, maka aku kira sekeluarga tidak akan merasa tersinggung. Tetapi sekarang kami akan mengalami banyak kesulitan jika kami melangkah surut. Tetapi bukankah dalam waktu dekat Anggera dan Antal akan melangsungkan pernikahannya bertanya ayah rara wulan. Jangan sebut-sebut itu lagi. Pernikahannya itu tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk membatalkan pembicaraan kita. Kami tidak akan memaksakan pernikahan Antal dengan wulan tergesa-gesa, berkata ayah Antal itu. Sekali lagi aku katakan, pernikahan yang akan dilakukan beberapa hari lagi, tidak akan mengecilkan arti pernikahannya dengan rara wulan. Bahkan sama sekali tidak akan terpengaruh. Tidak akan ada upacara apa-apa di pernikahannya beberapa hari lagi, selain berkumpul dengan seluruh keluarga di ruang dalam dan makan bersama-sama. Kemudian perempuan yang dinikahi Antal akan kembali ke ruang di belakang di antara para pelayan meskipun ia akan mendapat bilik tersendiri. Ia akan tetap berada di belakang tanpa hak sebagaimana seorang isteri. Tetapi ada satu yang harus diperhatikan, berkata ayah rara wulan, kasih dan cinta Raden Antal akan terbagi. Jangan mencari-cari alasan, tiba-tiba saja ayah Raden Antal membentak. Kitu menggungpur baru Meksa benar-benar merasa tersinggung. Meskipun jabatan orang itu lebih tua dari jabatannya, namun ia bukan lagi seorang pelayan yang pantas melayaninya dengan kepala menunduk dan tanpa membantah melakukan tugasnya di bawah hentakan-hentakan kasar. Sejenak kemudian, di luar sadarnya, Kitu menggung itu memandangi orang-orang yang ada di peringgitan, termasuk yang duduk di tangga. Tetapi sekali lagi Kitu menggungpur baru Meksa itu terkejut ketika tamunya itu berkata, semua sepuluh orang. Bukankah sudah aku katakan? Mereka bukan anak-anak yang masih pantas bermain kejar-kejaran di bawah sinar bulan yang terang. Bukan anak-anak yang pantas lagi bermain sembunyi-sembunyian. Mereka adalah orang-orang yang telah kenyal makan pahit getirnya kehidupan. Kitu menggungpur baru Meksa mengangguk-angguk. Tetapi, ia kemudian menjawab, Sudah aku katakan, raraulan ada di rumah sekarang. Ia akan dapat memberikan jawaban. Kau telah melanggar adat keluarga orang-orang berkedudukan di Mataram. Kau telah membawa seorang perempuan dalam pembicaraan untuk menentukan masa depannya, jawab payah Raden Antal. Hari depan itu milik anakku. Bukan milikku, jawab payah raraulan. Namun wajah ayah Raden Antal itu menjadi merah. Katanya aku tidak memerlukan jawaban dari seorang gadis. Aku memerlukan jawaban dari orang tuanya. Dari ayahnya. Namun orang-orang yang ada di pendapat itu terkejut lagi ketika raraulan berkata, baik Watumenggung. Jika Watumenggung tidak mau mendengarkan jawabanku, biarlah aku akan menjawab langsung kepada Raden Arya Wahyu Dewa, aku tidak mau menjadi istrimu. Kau sudah akan kawin dengan seorang gadis. Mudah-mudahan kau menemukan kebahagiaan dengan gadis itu. Jika kemudian Raden akan menikahi aku, maka hati gadis itu akan menjadi sangat sakit. Apalagi ia kemudian sadar akan tingkat dan kedudukannya. Ia tidak lebih dari seorang perempuan yang justru akan terbelenggu oleh nasib buruknya meskipun ia istri seorang lurah pelayan dalam dan menantu seorang tumenggung reda. Cukup, bentah ayah Raden Antal. Dengan tatapan matu yang bagaikan menyala ia berkata, Itukah anak Muki Tumenggung? Anak yang tidak tahu diri. Anak yang kehilangan unggah-ungguh dan dengan deksura berani menyatakan pendapatnya dihadapan calon suaminya. Aku sependapat dengan Kitu Menggung, jawab ayah Raraulan, karena itu, sebaiknya hubungan anak-anak kita dibatalkan. Mutlak. Ayah Raden Antal tidak segera mengetahui maksud Kitu Menggung Purbaru Meksa. Karena itu, maka ia pun bertanya apa maksudmu. Aku sependapat bahwa Raraulan adalah seorang gadis yang deksura, tidak tahu diri dan tidak mengenal unggah-ungguh. Karena itu ia tidak pantas menjadi istri anak Mas Raden Antal, jawab Kitu Menggung Purbaru Meksa. Kemarahan ayah Raden Antal itu benar-benar telah membuat darahnya mendidih. Karena itu maka katanya Kitu Menggung. Aku akan berkata langsung pada persoalannya. Hari ini aku mendapat keterangan dari seseorang, bahwa anak gadismu itu pulang bersama kakeknya dan seorang yang tidak dikenal. Tetapi orang itu telah pergi. Karena itu, maka malam ini aku perlukan datang untuk menjemput calon menantuku. Biarlah ia berada di rumahku sampai saatnya ia akan melangsungkan upacara pernikahannya. Aku akan menyelenggarakan upacara besar-besaran di saat pernikahan Raden Antal dengan Rarawulan. Kita akan segera membicarakan hari-hari yang menentukan jalan hidup kedua orang anak muda itu. Jawaban Kitu Menggung Purbaru Meksa pun tegas. Tidak Kitu Menggung. Anak kita tidak akan melangsungkan pernikahannya. Jelas? Jadi kau benar-benar ingin menghina kami geramaya Raden Antal? Sebenarnya lah aku yang harus merasa terhina. Sebenarnya aku tidak ingin mengucapkannya. Tetapi Kitu Menggung telah memaksa aku untuk mengatakannya. Jawab Ayah Rarawulan. Kenapa aku telah menghinamu bertanya Ayah Raden Antal? Kau ingin membiarkan anak gadisku, anak Kitu Menggung Purbaru Meksa dimadu oleh Raden Arya Wahyudwa. Bukankah itu penghinaan? Anakku adalah gadis yang sangat berharga bagiku. Ia tidak boleh dimadu dengan care apapun juga. Itu sudah aku katakan sebelumnya. Jawab Kitu Menggung Purbaru Meksa. Jika demikian, untuk menghindarkan Aibi yang tercoreng di kening, aku akan memergunakan caraku. Aku akan mengambil Rarawulan. Sudah aku katakan, aku datang dengan sepuluh orang, berkata Ayah Raden Antal itu dengan nada berat, bersiaplah. Jika kau tidak ingin memberikannya, maka kami akan memaksa. Sudah aku perhitungkan. Tetapi aku tidak akan menyerahkannya, jawab Kitu Menggung Purbaru Meksa. Kita adalah orang-orang yang tidak boleh gentar melihat tindak kekerasan. Apalagi dalam hal ini. Aku sedang melindungi anakku. Cukup, berkata Ayah Raden Antalantang. Lalu ia pun memberikan isyarat kepada orang-orangnya yang dengan sigap telah bangkit berdiri. Terutama yang duduk di tangga perincitan. Marilah, katanya, kita datang tidak untuk mendapatkan semangkuk air panas. Tetapi kita harus menutup malu yang dibuat oleh keluarga Kitu Menggung Purbaru Meksa. Ketika orang-orang itu telah bersiap, maka Kitu Menggung Purbaru Meksa telah melihat pula empat orang yang bekerja untuknya telah bersiap pula di halaman. Sementara itu, Teja Prabawa ada pula di antara mereka. Dengan demikian, maka bersama Kitu Menggung dan Kilurah Beranjangan, jumlah mereka menjadi tujuh orang. Tidak berselisih terlalu banyak, berkata Kitu Menggung di dalam hatinya, sementara ia masih percaya bahwa orang-orangnya bukan orang-orang yang licik. Bahkan Teja Prabawa yang sudah berguru pula dalam melahkan nuragan, akan dapat membantunya menyelamatkan adiknya meskipun setiap kali mereka selalu bertengkar. Namun dalam pada itu, semua orang yang tegang itu terkejut, tiba-tiba saja raraulan bangkit berdiri di tempatnya sambil tertawa. Katanya di sela-sela derai tertawanya, Raden Arya Wahyu Dewa. Kenapa kau begitu cengeng seperti gadis kecil yang merajuk? Nah, bukankah kau yang menginginkan aku? Kenapa kau tidak datang sendiri, menemuiku dan bertanya tentang kesediaanku? Nah, bersikaplah seperti laki-laki. Aku akan bersedia menjadi isterimu jika kau mampu menangkap aku setelah mengalahkan aku dalam satu perkelahian seorang melawan seorang. Semua orang menjadi tegang. Kitu Menggung Purbaru Meksa pun menjadi tegang. Tetapi Kilurah beranjangan justru tersenyum dan berkata kepada ayah gadis itu, biarlah ia menentukan sikapnya sendiri. Tetapi ayahnya menjadi cemas. Kilurah tidak menjawab. Ia justru berkata, nah, kau dengar. Tantangannya, Raden. Bukankah Raden seorang lurah pelayan dalam yang memiliki tataran kemampuan seorang prajurit? Raden Antal menjadi tegang. Namun ayahnya bertanya kepada Raraulan, kau berkata sebenarnya? Tanda kurang. Ya, jawab Raraulan, Uatu Menggung datang dengan alasan harga diri. Menutup malu dan alasan-alasan yang setumpuk itu. Sekarang, biarlah Raden Arya Wahyudrawa juga menunjukkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Ia harus mempunyai kelebihan dari aku agar keluarga yang akan kami bangunkan kelakserasi. Bukan justru setiap aku marah, aku memukulinya karena ia tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Kau memang perempuan liar, geramaya Raden Antal. Dengan nada tinggi ia berkata, Antal. Lakukan. Jika kau muak terhadap perempuan itu dan tidak menginginkannya lagi, biarlah ia tahu bahwa ia tidak berharga bagimu. Kalahkan perempuan itu dan hinakan sekehendak hatimu di hadapan hidung ayahnya yang sombong itu. Kau tidak memerlukannya lagi. Wajah Raden Antal memang menjadi merah. Ia benar-benar merasa terhina oleh tantangan perempuan yang sebenarnya dicintainya itu. Tetapi Raden Antal memang sulit untuk memberdakan antara cinta dan nafsu. Karena itu, maka ia sama sekali merasa tidak bersalah untuk meminang Raraulan meskipun beberapa hari lagi ia akan menikah dengan perempuan lain, yang disebutnya. Sebagai istri paminggir. Sedangkan Raraulan baginya akan dianggapnya sebagai istri utama. Dengan demikian, maka Raden Arya Wahyu Dewa yang sejak kedatangannya hanya berdiam diri saja, karena setiap kata-katanya telah diwakili oleh ayahnya itu berkata, Baik. Sebenarnya aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk melawan seorang perempuan. Tetapi tingkah lakunya sudah keterlaluan. Ia memang pantas untuk mendapat peringatan. Ia mengira bahwa tantangannya akan diabaikan justru karena ia seorang perempuan. Ia mengira bahwa tidak ada seorang laki-laki pun yang mau berkelahi melawan seorang perempuan, karena jika seorang laki-laki mau berkelahi melawan seorang perempuan maka ia akan dihinakan. Tetapi kali ini dihadapan saksi-saksi yang melihat betapa perempuan itu telah menghinakan aku, tidak seorang pun akan menyalahkan aku jika. Aku benar-benar akan melawanmu, mengalahkanmu dan menghinakanmu di sini. Rara Wulan tersenyum. Ia memang ingin membuat Raden Antal marah. Dengan demikian ia akan kehilangan sebagian dari pengamatan diri sehingga dalam perkelahian yang sesungguhnya, kemarahannya akan merugikannya. Dengan nada tinggi Rara Wulan berkata, Bagus Raden. Tunggulah. Aku akan berganti pakaian. Pakaian apa? Kau akan melarikan diri geram Raden Antal. Sama sekali tidak. Aku tidak akan melarikan diri jawab Rara Wulan yang tanpa menghiraukan siapapun telah melangkah dengan cepat masuk ke ruang dalam. Wulan, ibunya yang cemas menyongsongnya. Jangan cemas ibu. Aku tidak mempunyai care lain untuk menolaknya. Mudah-mudahan aku berhasil jawab Rara Wulan. Ibunya tidak mencegahnya lagi ketika kemudian Rara Wulan masuk ke dalam biliknya. Beberapa saat kemudian, Rara Wulan telah keluar dengan pakaian khususnya sehingga ibunya terkejut sambil bertanya, Pakaian apa yang kau pakai itu Wulan? Khusus untuk menolak lamaran Raden Arya Wahyudrawa jawab Rara Wulan. Demikianlah, sejenak kemudian, maka Rara Wulan pun telah berada di perincitan. Semua orang mengumpatinya dengan kata-kata kasar. Gadis itu ternyata berpakaian seperti seorang laki-laki sambil menjinjing pedang. Namun pedang itu pun kemudian diserahkannya kepada kakeknya sambil berkata bahwa pedangku kakek. Aku ingin menyelesaikan pembicaraan ini dengan tanganku. Raden Antal tidak sabar lagi. Ia pun segera turun ke halaman sambil berkata, Semua orang menjadi saksi. Bukan aku yang telah menantangnya. Tetapi perempuan itulah yang mencari persoalan. Ia memang tidak pantas untuk menjadi istriku. Ia hanya pantas untuk menjadi perempuan liar. Rara Wulan tertawa. Katanya, satu penilaian yang wajar. Jadi untuk apa kau datang malam-malam kemari? Sekarang kau tahu, bahwa aku tidak pantas menjadi istrimu. Aku akan menebus aib yang telah dilontarkan oleh keluargamu atas keluargaku, teriak Raden Antal marah sekali. Rara Wulan pun telah turun ke halaman diikuti oleh ayahnya dan kakeknya. Sementara itu ayah Raden Antal dan orang-orang yang datang bersama mereka telah berdiri di sekeliling Arna. Sedangkan orang-orang yang telah diupah oleh ayah Rara Wulan pun telah mendekat pula bersama dengan kakak Rara Wulan Tejab Prabawa. Lampu minyak yang ada di pendapat ternyata telah menerangi halaman, sehingga kedua orang yang sudah mempersiapkan diri itu dapat melihat lawan-lawan mereka meskipun hanya dalam keremangan cahaya lampu yang lemah. Kau tunggu apa lagi, Geramaya Raden Antal, satu kesempatan bagimu untuk menebus aib keluargamu. Perempuan itu benar-benar tidak pantas dihormati. Rara Wulan sadar. Jika ia benar-benar kalah, maka ia tentu akan diperlakukan melampaui batas-batas kewajaran. Justru karena ia seorang perempuan. Dalam pada itu, sebenarnya lah kilurah beranjang ampun menjadi berdebar-debar. Ia belum tahu tataran kemampuan Raden Antal. Tetapi menilih kedudukannya serta namanya yang tidak banyak. Didengar orang, tentu ia seorang lurah pelayan dalam sewajarnya. Tidak lebih. Kitu menggungpur baru maksalah yang benar-benar menjadi tegang. Tetapi ia tidak sempat mencegahnya. Ia tidak pula mempunyai care apapun yang dapat dipergunakan. Karena itu, yang akan dilakukan adalah melindungi Rara Wulan apabila diperlakukan tanpa menghiraukan tatanan yang berlaku dalam perkelahian itu. Tanpa tantangan yang diberikan oleh Rara Wulan, maka pertempuran itu pun tetap akan terjadi. Namun bahwa Rara Wulan tiba-tiba menantang Raden Antal itulah yang telah membuat Kitu menggung benar-benar menjadi bingung. Sejenak kemudian maka Raden Antal dan Rara Wulan itu pun telah berdiri berhadapan. Keduanya telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Anak iblis, Geramaya Raden Antal melihat sikap Rara Wulan. Katanya di dalam hati, agaknya anak itu benar-benar mampu menunjukkan beberapa unsur gerak olahkan huragan. Tentu kakeknya yang mengajarinya, sehingga gadis itu benar-benar mempunyai tingkah laku dan bekal hidup yang tidak sepantasnya bagi seorang gadis. Raden Antal sendiri juga melihat betapa Rara Wulan mampu mempersiapkan diri dengan baik. Namun bagaimanapun juga, menurut Raden Antal, Rara Wulan adalah seorang gadis. Sejenak kemudian Raden Antal mulai menyerang. Betapapun kemarahan menghentak-hentak di dadanya, tetapi ia tidak menyerang dengan sepenuh tenaga dan kemampuannya. Tangannya bergerak berbareng dengan kakinya yang melangkah maju. Dengan jari-jarinya yang merapat, Raden Antal berusaha memukul bahu Rara Wulan. Tetapi Rara Wulan dengan gerak yang sederhana bergeser ke samping. Namun yang kemudian di luar dugaan adalah, bahwa Rara Wulan dengan cepat melenting, berputar sambil mengayunkan kakinya. Ayunan kaki Rara Wulan yang berputar itu benar-benar tidak diperhitungkan oleh Raden Antal, sehingga kaki itu telah menghantam punggungnya. Serangan Rara Wulan cukup keras. Raden Antal terdorong beberapa langkah maju. Untunglah bahwa Raden Antal dengan sigap menguasai diri sendiri sehingga ia tidak jatuh terjerembab. Meskipun demikian, yang terjadi itu benar-benar telah membuatnya semakin marah. Beberapa orang yang berada di sekitar Arna itu pun terkejut. Mereka tidak mengira bahwa hal seperti itu akan dapat terjadi. Raden Antal yang marah itu pun segera memperbaiki keadaannya. Dengan garangnya ia telah menyerang. Tidak lagi dengan ragu-ragu atau sekedar menjajagi kemampuan lawannya yang seorang perempuan itu. Tetapi ia benar-benar telah menyerang dengan sepenuh hati. Rara Wulan juga telah bersiap. Ia sadar bahwa Raden Antal tidak lagi sekedar mencoba-coba. Karena itu, maka ia pun telah meningkatkan kemampuannya pula. Dengan demikian maka perkelahian itu menjadi semakin cepat Raden Antal yang marah telah mengerahkan kemampuannya. Ia ingin dengan secepatnya menyelesaikan Rara Wulan, sehingga ia benar-benar mengalahkannya dan menebus aib yang tercoreng dikening. Tetapi tidak mudah untuk menundukkan gadis itu. Ternyata Rara Wulan mampu bergerak dengan cepat. Apa yang telah dipelajarinya dari kakeknya, dari Sekar Mirah, dari Gelagah Putih dan kawan-kawannya benar-benar berarti saat itu.